Ritari tersebut akan digunakan untuk keperluan konservasi meniputi monitoring, pengamanan fasilitas, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo dianggap berlebihan. Ini yang menjadi ributan ini, bahwa kenaikan yang dianggap berlebihan ini memiliki efek terhadap menurunnya jumlah wisatawan ini yang terjadi. Sebuah hal tersebut pada rapat RDP kali ini, Komisi 4 ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian KLHK, Dirjen KSDAE terkait permasalahan pengembangan wisata alam dan pengelolaan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Demikian, dan untuk itu problemnya adalah, ini yang kekhawatiran sebagian orang itu, setelah tarif naik maka jumlah menurun. Kemudian, setelah itu, taman itu menjadi taman eklusif. Karena taman eklusif hanya dikuasai oleh korporasi tertentu. Karena hanya dikuasai oleh korporasi tertentu, maka dikhawatirkan mematikan industri pariwisata yang dikelola secara persebar oleh usaha-usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah tersebut. Ini yang menjadi kekhawatiran. Dan untuk itu, dipersilahkan Pak Dirjen, Pak Sekjen untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami terima kasih Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi 4 atas terlaksananya RDP yang langsung membahas tentang pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Komodo. Saya menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Dirjen KSDAE, pimpinan, dan didampingi oleh lima direktur yang sudah bersama saya untuk mengikuti RDP agar TN Komodo ini dilihat dari seluruh bidang yang ditangani oleh para direktur. Untuk itu, dalam paparan kami ada beberapa hal yang harus disampaikan lanjut. Yang pertama, status dan zonasi Taman Nasional Komodo agar terlihat yang disebut TN Komodo ini ada di berapa pulau dan bagaimana posisi zonasi di TN Komodo itu sendiri. Kemudian kanekaragaman hayatinya, ini juga kami laporkan agar terlihat apa saja. Kemudian bagaimana pemanfaatan wisata alam di Taman Nasional Komodo ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana kami di Dijen KSDAE tetap juga memprioritaskan anggaran SDM dan SARPRAS yang harus diberikan di TN Komodo. Dan yang terakhir, upaya perlindungan dan pengawetan di TN Komodo. Jadi kami besarkan bukan hanya isu soal tiket ataupun tarif yang masuk ke TN, tapi juga kami mahu narahan untuk penguatan dari seluruh TN di Indonesia. Jadi yang halaman tiga, kita bisa lihat seperti ini kondisinya. Kita lihat dengan mengawali izin dalam kaitan 590, kita sebut Taman Nasional di sini, itu sebenarnya KPA itu Kawasan Perestarian Alam. Dan kita ini sekarang membahas TN, dalam kaitan dengan 590 dan PP28, TN itu adalah KPA yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, mempengtauan pendidikan, menunjang budidaya. Nah ini yang penting, pariwisata dan rekreasi. Jadi KPA ini memang direncanakan dari awal, ini untuk bagaimana ciri custom tru tertentu ini mampu juga selain pengawetan kanan. Izinkan Pak, saya lupa. Ini di samping kanan saya, sudah ada anggota DPR RI, Komisi 4 yang baru, Pak Alimin, dari Lampung juga. Karena Komisi 4 ini Komisi Pertanian, rupanya orang Lampung diturunkan semua ke Komisi 4. Terima kasih Pak, selamat datang, ikuti rapat ini, walaupun pembahasannya bukan Gajah Lampung, Pak. Hari ini adalah Komodo NTT, Pak. Terima kasih. Baik, izin kami teruskan, mimpinan. Baik, jadi secara cepat TN ini diatur dalam undang-undang, dan KPA ini merupakan kawasan yang menjadi, yang ditetapkan di dalamnya ada TN. Kemudian seluruh Indonesia, pimpinan, karena Pak Alimin juga hadir, ini Taman Nasional Komodo sebenarnya lanjut adalah salah satu dari 54 Taman Nasional lanjut yang sudah ditetapkan. Dan kalau kita lihat, sebenarnya tahun 1977, TN Komodo ini sudah ada, dan dalam status globalnya kelihatan biosper. Nah, kemudian penunjukan 6 Maret 80 secara geografis sudah terlihat berada di Kabupaten Manggare Barat, Kabupaten Bajo, Kecamatan Komodo. Dan ini merupakan salah satu satwa kunci juga, di samping kakak tua, kecil, jambul kuning. Nah, kemudian secara spasial, kami akan laporkan, walaupun ini gambarnya gelap, tapi sesuai ketentuan yang berlaku, memang status penetapan TN Komodo seluas 173.000 ini, SK terakhir ya, 29 Juni. Jadi, dari 146 pulau di Taman Nasional Komodo, terdapat 50 yang diunis satwa komodo. Jadi, ada 5 komodo, pulau komodo, pulau padar, pulau rincap, pulau nusakode, dan pulau gili motang. Tiga bagian pertama ini yang nanti akan kami jelaskan, dan terkait dengan zonasi. Nah, ini Pak Anzi, Taman Nasional Komodo, dilihat dari ketentuan zonasinya, ini dari 173.000, zona intinya itu sendiri 34.000, zona rimba 22.000, karena ini perairan ada zona perlindungan bahari 36.000. Nah, ini ada zona pemanfaatan 2.400, dan zona tradisional masyarakat, dan zona tradisional pelagis, termasuk ada zonasi khusus. Ini termasuk zona yang paling lengkap dalam posisinya di perairan dan terestrial. Nah, ini area yang dipetakan di sini, bisa terlihat di bagian bawah kiri. Nah, kemudian yang bagian kedua, kami akan namporkan tentang kanekar kemanhayati di Taman Nasional Komodo. Bisa kita lihat bagaimana kawan-kawan secara berkelanjutan memantau keberadaan populasi komodo di Taman Nasional selama 4 tahun terakhir. Yang jelas, kita bisa lihat dari 2018 sampai 2021, kalau yang warna biru itu Pulau Komodonya, warna merah Pulau Rinca, dan Pulau Padar warna hijau, ada yang kuning Pulau Nusa Kode, dan Pulau Gilipotang yang warna biru kecil di atas. Nah, kelihatan dari gambar ini memang sejak 2018 terjadi peningkatan jumlah komodo yang kita tantal, dan ini merupakan populasi dari hasil monitoring intensif pada Taman Nasional Komodo, dengan para ranger dan para peneliti di Yayasan Komodo Survival Program. Inilah keberadaan komodo di lima pulau yang memang menjadi tempat diuninya komodo. Nah, kemudian peta sebarannya bisa kita lihat di sini, kalau sebelah kiri ini, sebelah kanan kita memang lagi bicara Pulau Rinca, setengahnya kecil Pulau Padar, sebelah kirinya Pulau Komodonya. Nah, ini yang menjadi catatan Pak Timpitan tadi, sebenarnya Pulau Komodo yang akan diarahkan untuk terjadinya perubahan dalam posisinya sekarang ini memang kajian yang sudah ada, nanti kami laporkan di belakang. Nah, bisa terlihat keberadaan komodo ini yang diwarna hijau itu, baik itu di pulau, pulau populasinya, populasi komodo banyak di pulau komodo dan pulau rinca ya. Di pulau padarnya itu termasuk sedikit, hanya 25 ekor, sementara yang ada di pulau rinca dan pulau ini di atas 50 ekor. Nah, kemudian satel luar selain komodo, ini juga termasuk yang menjadi komodo ya, rusak timur ini, menjadi mangsa, dan kanek-kanekaman hayati yang terus dipantau oleh kawan-kawan TN. Nah, bagian yang ketiga Pak Pimpinan, ini yang mau kami laporkan terkait dengan pemanfaatan wisata alam. Jadi kalau dilihat di sini, secara keseluruhan yang banyak diminati juga, itu ada snorkeling, trekking, pengamanan satwa, dan diving. Ini aneh termasuk di gambar ini. Nah, kemudian kami laporkan tentang regulasinya. Kemarin Pak Anci juga menanyakan. Sampai hari ini, kekuatan Undang-Undang 590, walaupun sudah 32 tahun, telah ada yang pertama itu ada PP36 2010. Inilah yang terkait dengan pengaturan wisata alamnya. Nah, kemudian PP28 2011, diperbaiki PP108, itu mengatur kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam kaitan dengan zonasi. Nah, kemudian PP5 baru ini kaitan dengan perizinan usaha, itu ada dua. Jasa, penyediaan jasa wisata alam, dan penyediaan sarana wisatanya. Jadi, kita harus membedakan antara jasa dengan sarananya yang memang harus diberikan berdasarkan regulasi yang ditetapkan Menteri Laka, sesuai Undang-Undang PP dan Permennya. Nah, kemudian aktivitasnya ini bisa kita lihat sesuai dengan SOP yang dibuat Balai Taman Nasional, sebagai informasi saja, pengusahaan wisata alam, kita sekarang nyebutnya seluruh perizinan itu di dalam PP5 pas KUCK itu perizinan berusaha. Kalau di kawasan konservasi, sesuai PP kita, 36 juga, ini pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dalam bentuk pengembangan sana perasaran wisata alam yang hanya dapat dilakukan pada ruang usaha zona pemanfaatan. Jadi, zona ini memang disediakan untuk itu dari beberapa zonasi yang telah dirancang oleh Taman Nasional. Yang kedua ini jasa wisata alam. Nah, disinilah yang menjadi perhatian kita, karena bentuknya itu justru melibatkan masyarakat nih Pak Dedy. Jadi, sebenarnya jasa wisata alam sudah berjalan lama, dan disini jasa kepemanduan, jasa transportasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa informasi wisata, jasa cindramata, jasa perjanjian wisata, dan jasa persewan alat. Dan disini tidak ada konsesi areal usaha maupun penguasaan areal oleh pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata. Jadi, beda dengan yang di atas, itu di zona pemanfaatan, itu ada alokasi yang diberikan untuk membuat sarana perasana, dan itu harus dalam bentuk izin. Jadi, tidak bisa terus langsung-langsung saja keberadaan bangunan tanpa ada izin. Sama dengan tadi pagi, kita juga bicara soal terbangunnya kegiatan usaha tanpa izin. Kalau disini juga sarananya. Nah, kemudian zona sitaman nasional, kita sudah mulai masuk untuk bagaimana posisi komodonya. Ada di zona si inti, zona rimba, termasuk satwa mangsanya, kami sudah bisa memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan, luasnya berapa, presentasinya berapa, termasuk perlindungan bahari, terus ada zonasi pemanfaatan, ruang publik, ruang usaha. Kemudian juga bagaimana memfasilitasi masyarakat yang ada di TN Komodo untuk beberapa zona yang untuk kehidupannya mereka, baik HHBK, silutan bukan kayu, biota laut, dan ikan tradisional, dan bahkan zonasi khusus ini juga kita siapkan untuk pemukiman pagarang dan pasir panjang. Jadi, keberadaan TN ini seluas 173 ribu, itu juga memperhatikan keberadaan masyarakat yang ada di sana, dan tentunya harapan kita peningkatan pendapatan juga ada sekitar TN ini. Jadi, kalau lihat zona pemanfaatannya itu hanya 2.400 yang boleh dari total TN Komodo, ada ruang publik, ada ruang usaha. Nah, inilah zona di TN yang dalam kaitan dengan keberadaan komodo yang menjadi percatatan kita. Nah, kemudian Pak Dedy, ini mulai kita bisa melihat kuota kunjungan wisata alam. Jadi, lima pulau yang sering dikunjungi memang itu pulau komodo. Lohliang dan Gililawa. Kemudian Pulau Rinca, Lohbuaya, Pulau Padar, Padar Selatan. Di tiga pulau inilah yang menjadi perhatian kita. Dan ada SK Kepala Balai TN untuk tanggal 15 Juli. Total kuota kunjungan untuk kaitan wisata di atas banyak 2.075 orang per hari. Dan posisinya setiap harinya, jam bukanya juga ada di sini. Seperti contohnya Pulau Rinca itu seribu orang ini perharinya. Rata-rata setelah perbaikan Sarpras. Jadi, kemarin beberapa waktu yang lalu Pulau Rinca juga sudah diperbaiki para sarananya. Nanti bisa kami lihat di bagian belakang. Paling tidak, kita masih dalam posisi belum membahas soal tiket yang Pak Antti kemarin tanyakan. Nah, kemudian kuota kunjungan wisata alam, diving dan snorkeling. Ini hanya untuk catatan saja bahwa keberadaan fasilitasi ini tetap berjalan sampai sekarang. Dan lokasi diving juga sudah kelihatan. Ini menjadi dukungan untuk daya dukung diving dan snorkeling ini di 23 lokasi. Ada rata-ratanya yang sudah bisa kita evaluasi. Nah, kemudian mulai masuk ke penerimaan PNBP. Tadi Pak Deddy juga menyebutkan, di Taman Nasional Komodo jumlah pengunjung dan PNBP ini bisa terlihat di gambar ini. Bagaimana sebenarnya tarif PNBP ini sudah ada aturan yang berlaku. Sesuai undang-undang PNBP, kalau di kita PP12-2014 masih berlaku sampai sekarang. Dan ini yang menjadi acuan untuk masuknya ke Taman Nasional Komodo. Kunjungan wisata alam lanjut tahun 2022 ini, sekalipun COVID-19 di sini memang sudah mulai naik terus turun lagi sedikit berdata 19 Agustus. Masih kita pantau terus kunjungan-kunjungan ini. Dan ini berdasarkan data fakta yang ada di dalam monitoring dan evaluasi di Taman Nasional. Nah, sekarang kita sudah mulai melihat nilainya pimpinan dan Agustus Komisi 4, dampak ekonomi wisata di TN Komodo. Bisa dilihat bahwa di atas 90% itu menikmati hasil kegiatan wisata alam di TN ini. Khususnya memang pelaku jasa hotel, resto, dan operator wisata alam, termasuk TO, TA, travel, biro, dan lain-lain. Bisa kita hitung dari PNBP yang ada ini dari sumber laman nasional. Itu PNBP yang ada di dalam, itu ada mulai dari kecil ya pengunjung. Ini PNBP jasa hotel, resto, bisa kelihatan nilai-nilainya. Kemudian sekarang ini PNBP sudah hampir 38 miliar menggerakkan ekonomi sebesar 533 miliar data 2019. Jadi PNBP tetap ditetapkan, diperlakukan, dan nilainya semakin lama, semakin meningkat. Nah kemudian kami laporkan tentang keberadaan TN yang Pak Dedy sampaikan tadi. Saat ini memang dalam pemantauan kita sudah ada izin usaha penyediaan sarana wisata alam. Tapi hingga saat ini, tiga perusahaan ini belum berjalan karena masih menunggu persetujuan kebijakan situs warisan dunia. Dan ini harus menyusun Environmental Impact Assessment atau Strategic Environmental Assessment. Sehingga memang saat ini belum berjalan untuk pembangunan sarananya dan masih menunggu kajian. Nah ini yang tadi disampaikan Pak Dedy. Jadi di Pulau Komodo ada satu, di Pulau Padar satu, dan di Pulau Rinca itu ada dua. Nah ya satu. Jadi satu di Pulau Komodo, dua di Pulau Rinca, Pulau Padar tidak ada. Nah ini juga masih menunggu penyelesaian perseratan yang harus diikuti oleh internasional. Nah kemudian kita mau masuk ke bukan sarana, tapi penyediaan jasa wisata alam. Jadi penyedia jasa yang belum memiliki izin usaha ini, jadi terdapat lebih dari 4.000 pelaku usaha yang melakukan kegiatan jasa perjalanan, berusaha penyediaan jasa sebagai perjalanan wisata salam dari KLHK. Sudah mendapatkan izin dari Kementerian. Nah disinilah yang kami ingin sampaikan bahwa sekalipun sudah mendapatkan izin dari Kementerian Paragraf, untuk aktivitasnya tetap harus menempuh izin yang dikeluarkan oleh Menteri LHK dalam kaitan dengan Taman Nasional. Jadi disini penyediaan jasa yang sudah dalam proses bisa kelihatan ada kooperasi, beberapa kooperasi ada perorangan. Inilah resmi yang sudah diberikan, ada yang sedang proses, ada yang sudah keluar, dan ini mengikuti ketentuan perjalanan berusaha di online single submission di BKPM. Nah kemudian usulan program jasa wisata. Nah ini Pak Ansi yang kemarin Bapak menanyakan, bagaimana ini sifatnya baru program yang disampaikan oleh salah satu mitra-nya Pemda, ini memang diawali dengan bagaimana penguatan fungsi kawasan konservasi sesuai ketentuan undang-undang dan PP yang ada, ini pemerintah pusat dan Menteri LHK dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur NTT. Nah dalam kaitan itulah, ini ada kajian daya dukung yang diusulkan oleh program jasa wisata ini berbasis jasa ekosistem, ada di Pulau Komoda dan Pulau Padar. Jadi tidak berada di Pulau Rinca. Pulau Rinca dengan sarana wisata alam yang sudah diresmikan kemarin, itu tetap berjalan, tidak terganggu dalam kaitan dengan isu untuk tiket dan sebagainya. Nah ada usulan juga yang masih kita cermati di sini, digitalisasi manajemen kunjungan wisata alam melalui aplikasi INSA. Dan di sinilah keluar membership 15 juta untuk 4 orang, yang mana di sini usulan surat dari Direktur Utama PT. Vlobamor, dan di sini bisa kita lihat sebenarnya fitur fasilitas yang ditawarkan, ditawarkan ya Pak Deddy, dengan nilai sebesar 15 juta, 4 orang berarti 3,75 juta, itu menjamin member ini akan ke TN dengan melalui fasilitasi termasuk travel dan sebagainya, satu paket, dan berbeda dengan yang kita sebut tadi soal PNBP, sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ketika mau ke sana, di sana ada TN, di sana bayar PNBP, tapi ketika menuju ke sana lewat perjalanan laut, perjalanan darat, ada travel, nah ini salah satu mitra-nya VT. Vlobamor ini mengajukan dengan pendekatan lingkungan, dan kita melihatnya tentunya bagaimana ke depan, kalau digitalisasi akan diterapkan dalam kaitan dengan penerapan, bagaimana kontribusi penerimaan di TN, kita masih pertimbangkan. Jadi di sini usulannya. Nah kemudian masuk ke angka-angka nih Pak Anzi, izin Pak pimpinan saya sebut-sebut Pak Anzi, karena juga termasuk memfasilitasi atas adanya isu tuan rumah, katanya Pak Deddy, ini bicara wisata jadi agak lebih enak Pak Anzi ya, dari yang tadi ya. Nah tarif masuk TN Komodo tetap mengacu PP21 Pak, itu ketentuan pemerintah. Nah paket wisata ini yang kami laporkan, sebagai pilihan pengunjung yang dikelola oleh pelaku penjedia jasa. Nah nilai tersebut adalah termasuk PNBP dan nilai kontribusi untuk konservasi dan pemberian masyarakat. Sebenarnya ini yang sedang kita kaji juga, apakah memang dalam kaitan dengan penguatan fungsi untuk penerimaan negara, tapi memang kan harus ada aturan tentang PNBP yang kalau memang naik seperti apa. Nah sebelum dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi, organisasi perekrutan petugas PT Volobamo di lokasi penguatan sinya, kerjasama dengan pelaku usaha, uji coba sahabat, dan evaluasi. Inilah yang diharapkan oleh publik ketika terjadi informasi tentang paket wisata yang ditawarkan sebesar 15 juta ini untuk 4 orang. Kalau PNBP-nya Pak Anzi, Pak Deddy, dan Bapak Ibu yang kami hormati, masih tetap berlaku sesuai PP21 seperti yang di sebelah kanan. Jadi kalau wisata mancanegara itu Rp150.000 per orang per hari, untuk wisatawan nusantaranya ini Rp5.000 per orang per hari. Dan juga ada Rp5.000 per orang per hari. Nah kemudian kaji pasu rombongan pelajar dan seterusnya, ini yang pas masuk kendaraan air untuk sekali, nah ini juga termasuk yang ditetapkan melalui PP12. Nampaknya ini yang mau diusulkan untuk paket wisata dengan sistem member dan digitalisasi untuk pengunjungnya. Ini sekali lagi masih usulan Pak dan Pemda dalam posisi sekarang melalui Mitra Kerja Lobamor ini ingin mendapatkan kepastiannya. Nah langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi kami, Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Anzi, untuk itu ada delapan langkah. Yang pertama sosialisasi dengan instansi terkait. Kemudian sosialisasi dengan pelaku usaha wisata, agar tidak kaget apakah memang ini akan bersama-sama ditetapkan dengan angka dan tidak mengganggu apa yang Pak Deddy sampaikan tadi, khususnya masyarakat, agen-agen, dan sebagainya. Makanya harus ada pelaku usaha wisata disosialisasikan. Kemudian perekortan petugas yang akan ditempatkan di lokasi, pengecekan pembangunan jaringan internet, kemudian, nah ini nomor lima, kerjasama dengan para pelaku wisata dan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan digital, termasuk biroagen, pejalan, pemilik kapal, rental, dan sebagainya. Kemudian menyiapkan prakondisi, memastikan sistem aplikasi digitalisasi manajemen pengunjung telah mengakomodir hasil sosialisasi. Jadi lima langkah untuk sosialisasi ini menjadikan prakondisi, kemudian uji coba aplikasi sistem digital manajemen, ini memang untuk yang pertama ya, diusulkan, dan kita akan evaluasi dan persiapan. Jadi pelaksanaannya sesuai dengan kemarin, dari hasil sosialisasi dan konsultasi publik, akan diberlakukan 1 Januari, diusulkan, akan diberlakukan 1 Januari 2023. Diusulkan ya Pak. Nah sekarang masih berjalan dalam posisi analisis kita terhadap yang Pak Ansi bilang kemarin soal kewenangan dan sebagainya. Nah, kemudian di sisi lain pimpinan, karena ini membahas kerjakan dan anggaran, kami laporkan juga seperti apa KLHK memfakultasi SDM, anggaran, dan sarfas di TN Komodo. Anggaran kami Pak, pimpinan, untuk TN ini rata-rata 66.000 sampai 186.000 hektare per tahun, jumlah personil kami 1.233 sampai 1.561 orang, ada PNS, ada CPNS, dan yang terbanyak ini ranger atau tenaga kontrak dengan total pegawai saat ini 117 orang. Dan di sini Pak Guanggarannya bisa dilihat di 2021 dan di 2022-nya, di sini belum kelihatan Pak Nendang ya, Pak Guanggaran 65 tahun terakhir ini rata-rata 20-an miliar. Nah ini yang juga bagian dari 75 satker di KSDAE. Jadi kalau anggaran di JNKST itu agak besar Pak Deddy, karena harus mengawal 27 juta hutan konservasi, dan di TN-nya juga sekian juta hektare, dan kita berharap akan ada peningkatan terus. Nah saat ini di TN Komodo, kalau Pak Anji pasti sudah lihat, ini di Labuan Bajo yang kita miliki kantornya seperti ini, juga Komodo Visitor Center, ini juga ada. Lanjut kendaraan operasional ini, kawan-kawan sampai di foto nih Pak Anji, apakah mau memperlihatkan warna mobil dinas ya, warna merah. Nah kemudian fasilitasi yang dimiliki saat sekarang. Nah kemudian Star Press yang baru di Pulau Rinca, Pak Anji, yang kemarin dibangun oleh Kementerian PUPR. Dan telah dilihat yang terangkat Bapak Presiden, yang menarik di sini memang dengan pembangunan ini, tidak lagi pengunjung langsung bersentuhan dengan Komodonya dalam satu areal. Tapi di sini posisinya sudah berada di elevated-nya, sehingga tidak terjadi bertemunya si pengunjung dengan masyarakat. Bisa kita lihat di dalam gambar ini, dan sudah siap dikunjungi oleh masyarakat di Pulau Rinca ini. Harapannya memang di sinilah sebenarnya, khususan masyarakat yang selama ini sudah menjaga dan sebagainya, sehingga perbaikannya itu area dermaga, pengamanan pantai, jalan jerama, dan sebagainya. Nah ini gambar kondisi yang terakhir. Kemudian kondisi di resort Pulau Rinca, yang kampung, kampung apa? Kerora. Kerora. Nah ini posisinya kantor kami di resort, di bawah TN, dan masih hadir menjaga masyarakat dalam niat besarnya untuk berdaya di sekitar TN Komodo. Kemudian ini resort, tadi kampung Korora, sekarang resort Lohliang. Seperti ini, kondisi kantor kami untuk menjaga di sekitar TN yang luas 173 ribu. Kemudian resort kampung Komodo. Ini juga kurang lebih sama bangunannya. Terus sekarang Pulau Padarnya. Pulau Padar itu seperti ini. Tadi itu Pulau Komodo. Ini Pulau Padar. Sama, tapi kami yang penting ada kantor dan memantau seluruh aktivitas. Jadi bisa kita lihat ada Pulau Padar Selatan, Pulau Padar Utara, dan Pulau Padar Utara. Ya dua ini. Nah kemudian, yang paling penting kaitan nantinya di 590 pimpinan, upaya perlindungan dan pengawetan khususnya yang berada di TN. Kami lihat dari sisi pengelolaan, pendanaan, pengamanan, dan pemberdayaan masyarakat. Boleh kami laporkan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman TN Komodo. Dalam posisi ada tim tujuh di sini. Kemudian bagaimana sarang berkeluar penyu di fasilitasi, pemantauan kalong, dan perlindungan sekitar TN yang dilakukan oleh BAT, Balai Taman Nasional dengan kegiatan patrolinya. Kita punya patroli smart lanjut. Dan bagaimana smart ini melakukan patroli dengan tujuan menjaga atau memantau keberadaan atau aktivitas komodo ini dalam posisi penegakan hukum yang harus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat juga dalam kaitan karhutlah, ada masyarakat peduli api, dan ada hasil di Taman Nasional masyarakat hasil tanpukan kayu asam. Yang terakhir, satu lembar kondisi masyarakat yang difasilitasi, kawan-kawan TN Komodo untuk hasil tanpukan kayu, ini sudah mulai banyak hasilnya, dan kita akan terus berikan bantuan-bantuan di Taman Nasional, khususnya bantuan ekonomi produktif atas pemiteraan konservasi yang ada di seluruh Indonesia. Demikian pimpinan laporan kami terkait dengan RDP, Pengelolaan Taman Nasional Komodo. Terima kasih. Baik. Silahkan dari Mbak Alin, ini dong paling utama. Masuk Mbak Alin aja. Bapak nggak akan bicara? Silahkan, Mbak Alin. Biar saya yang bicara duluan, nanti Tuan Rumah terakhirlah. Kan di sini ada Pak Edward, Pak Kansi, ya kan? Terima kasih Pak Sejen atas penjelasan dari Pak Sejen tentang bagaimana penanganan wisata alam Komodo, Taman Nasional Komodo. Saya mau menyampaikan bahwa memang ini menjadi berita nasional juga, dikarenakan ini adalah salah satu wisata yang tentunya, jangankan luar negeri, dalam negeri juga menjadi tujuan wisata yang utama di Pulau Komodo ini. Yang saya ingin pertanyakan adalah, tadi Pak Sejen sudah menyampaikan tentang usulan program jasa wisata PT. Flabomor, terus juga dengan aturan-aturan kerjasamanya, saya atensi sekali karena penjelasannya menurut saya lumayan jelas. Yang menjadi permasalahannya adalah, sampai saat ini, yang sudah disampaikan oleh Pak Sejen, harga 15 juta packaging per 4 orang ini, ini sudah masuk apa saja? Pertama, kemudian, saya melihat tadi ada beberapa pulau yang dimasukkan dalam kerjasama ini. Tidak semuanya, Pak, ya. Tidak semuanya. Kenapa? Apa perbedaannya? Kemudian, tarif wisatawan ini untuk masyarakat lokal diberikan berapa? Pasti Kahlaka tahu dong, dari 15 juta tadi yang telah disampaikan, ada untuk konservasi, ada, atau PNBP? Untuk konservasi kah? Untuk Flabomornya berapa? Apakah kalau tidak salah saya membaca berita itu, ada juga untuk Pemprov dan juga untuk Pemda? Ya kan? Jadi ini menjadi pertanyaan saya. Terus Pak Sejen, di sini yang jadi PLT-nya konservasi, Kas DHE, Pak Sejen juga? Oke, baik. Ini satu pintu namanya. Karena memang sudah Pak Sejen juga yang PLT untuk Kas DHE, saya ingin mengetahui persis nih, Pak. Sebelum terjadinya kerjasama antara Pemda dengan KLHK, bagaimana PNBP yang didapatkan? Dari Komodo ini, Sata Komodo. Berapa persen dikonservasi? Terus, setelah saya melihat lagi, dengan adanya kerjasama dengan Flabomor, saya ingin menanyakan tentang bagaimana agensi-agensi lokal yang beroperasi di wilayah NTT untuk menjual atau untuk mempromosikan masuk ke Pulau Komodo tersebut. Apakah kerjasama dengan Flabomor kah? Atau bagaimana? Saya perlu lebih, lebih ini lagi deh, lebih apa namanya, spesifik lagi, karena tadi belum terlalu ini, belum terlalu jelas. Intinya adalah, kita mendukung segala sesuatu yang betul-betul keterkaitannya dengan konservasi untuk menjaga alam habitat dan ekosistemnya. Tapi di sini juga kita tidak boleh untuk menyampingkan masyarakat-masyarakat lokal yang ada di sana. Ya kan? Karena mereka juga pasti memiliki atensi seperti gini, Pak. Biasanya saya pakai speed, Pak Sekjen, dari Labuan Bajo ke Pulau Rinca, Pink Beach, terus juga Padar, Komodo, dan sebagainya. Tapi, ada orang lain yang pakai juga kapal-kapal dan masyarakat lain, gitu. Ini bagaimana kerjanya? Terus, bagaimana dengan perekonomian daerah sekitarnya? Nah, ini saya harus perlu tahu. Sehingga kita bisa masuk di titik yang jelas, sehingga ini tidak menjadi lagi isu-isu yang menurut saya sangat memuat orang yang mau datang di NTT khususnya ke Komodo itu jadi nggak mau berangkat gara-gara 15 juta ini. Termasuk saya juga, saya perhitungkan juga 15 juta ini, aduh, gaji saya di DPR Tidak sampai. Tidak sampai. Ya, kalau gajinya, gajinya tidak sampai segitu. Nah, ini perlu diperjelaskan. Peraturannya bagaimana? Promosinya bagaimana? Flabomornya seperti apa? Pemda beroperasinya bagaimana? Terima kasih. Baik, selanjutnya. Oh, Satu Trisno. Soalnya Pak Satu Trisno jarang ngomong Komodo. Saya ngomong Komodo, silakan Pak Trisno. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjaya sajian. Pak Sekjen PLT KSDHE. Saya belum masuk pada pembicaraan Taman Nasional Komodo dulu. Kita bicara masalah Taman Nasional secara keseluruhan. Sejarah lahirnya Taman Nasional. Itu kan tujuannya untuk menjaga, memelihara, dan melindungi ekosistem yang ada. Ini terjadi di wilayah saya. Gunung Cermai dirambah oleh petani, sigar rusak. Dan akhirnya setelah menjadi Taman Nasional kembali lagi ekosistemnya juga terpelihara. Nah, oleh karena itu bahwa persoalan Taman Nasional Komodo ini kan muncul reaksi publik. Ada persoalan. Ada persoalan setelah yang tadi Pak Sekjen sampaikan ya lahirnya kesepahaman. Kesepahaman antara Kementerian Ligongan Kementerian Kementerian Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang kemudian ditindak lanjusi oleh Balai Besar Pengelola Taman Nasional Komodo dengan PT Pro Bamor. Reaksi itu terjadi itu muncul dari masyarakat sekitar. Karena dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen Ruang Kehidupan Masyarakat Setempat Terganggu. Tadi kan semua dengan ada satu rencana kebijakan per orang 3,75 atau satu paket 15 juta yang menyiapkan fasilitas semuanya oleh PT Pro Bamor tentunya fasilitas-fasilitas yang selama ini berjalan dilakukan oleh masyarakat kesempat akan tergusur. Pada saat sebelum adanya apa namanya perencanaan itu tersudah berjalan dengan baik. Masyarakat tidak bereaksi dan memang juga PNBP kita pun juga dari waktu ke waktu terjadi peningkatan. Terlebih lagi dalam konsep itu pembagian dari 15 juta itu ada diantaranya dana untuk konservasi 5, sekian juta dan itu ditempatkan bukan di pemerintah ditempatkan di PT Pro Bamor itu. Nah kalau itu kondisinya artinya apa kebijakan ini yang tadi seperti yang sudah dirancang dan sudah disupport oleh Kementerian LHK itu akan merubah merubah pola pengelolaan Taman Nasional ini karena kalau kita bicara pada sejarahnya dengan mengalihkan dari hutan menjadi Taman Nasional ini kan urusan pemerintah konkuren yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat nah kalau itu nanti keluar aturan itu akan kembali lagi urusan pemerintahan itu dikembalikan lagi kepada daerah terlebih kebijakan kesepahaman ini dilakukan dengan pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah menempatkan PT-nya itu mestinya kan pemerintah daerah apapun yang ada di wilayah itu lebih dikedepankan bagaimana ruang kehidupan rakyatnya itu bisa ditingkatkan ini persoalan mendasar padahal berdasarkan PP apa namanya 12 2014 saya ini mencatat ya pasal 1 ayat 2 yang menentukan jenis dan karib kementerian kehutanan kemudian pasal 4 ketentuan mengenai pacara pengenaan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak ini juga oleh Menteri Kehutanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan ini ada satu persoalan mau dijelaskan dulu nih ada persoalan apa ya pemerintah itu kan tidak mencari profit Pak sekjen pemerintah yang dicari adalah benefit nilai tambah buat kehidupan rakyat ini begitu dengan mudahnya dilimpahkan kepada apa namanya BUMD mungkin juga PT-nya juga tidak sepenuhnya BUMD sahamnya mungkin juga ada pihak swastanya itu nah oleh karena itu yang paling utama adalah ya kami komisi 4 kebijakan apapun yang dilakukan tentunya jangan menggeser kepentingan publik kalau konservasi memang kekurangannya kita minta di APBN kalau memang akan merupakan tarif ya kepentingan anggara apa penerimaan untuk kepentingan konservasi akan lebih mudah akan lebih aman manakala dikerola oleh negara tidak dititipkan kepada perusahaan apalagi dalam bentuk perseroan terbatas bagaimana kemudian ke depannya untuk mengontrol dan mengawasinya saya kira akar persoalan semua itu Pak Sekjen ada di perbancalan itu ya tadi bahkan menggagas berlaku di awal tahun 2023 artinya apa ini serius nih ini serius ya padahal PPN pun juga belum dirubah PPN masih menyatakan semua tarif itu ditetapkan oleh pemerintah pusat itu ini daerah melakukan keputusan seperti itu dasarnya apa wujud kesepahamannya itu mohon dijelaskan wujud kesepahamannya seperti apa dan dasar pertimbangannya itu juga seperti apa kami juga supaya tahu supaya keputusan-keputusan itu juga kita juga bisa menjawab pada apa yang disampaikan oleh rakyat saya kira itu saja Pak Sekjen terima kasih warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak Surisno menyampaikan saja ke setkom itu layanan youtube dan live streaming agak buruk sehingga banyak komentar masyarakat yang menyayangkan acara ini dan ini dilihat oleh publik terutama dari Indonesia bagian timur dari Indonesia Tenggara Timur siapa sekarang yang akan bicara Pak silahkan nanti habis ini langsung ke yang punyanya dari NTT yang punyanya belakangan saja nanti nampung semuanya baru mereka kesimpulan silahkan sini silahkan semuanya terima kasih kenapa ketua akan baik sekali Assalamualaikum Warahmatullahi apa tuh dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua Pak Sekjen saya hanya sedikit aja Pak ini di halaman 12 sebenarnya seperti ini ada disini yaitu aturan kegiatan wisata alam pada Taman Nasional Komodo saya fokus pada pengusahaan wisata alam terdiri atas ada dua disitu tadi Pak Sekjen jelaskan secara cermat sekali saya belum mendengar dari Pak Sekjen implikasi dari dua hal ini terhadap perubahan kawasan dan lingkungan saya pengen Pak Sekjen ini memperhitungkan cost and benefitnya jadi kira-kira kalau kita memberikan kelewasan terhadap dua hal ini itu berapa sih biaya yang harus kita keluarkan atau cost dalam pengertian umum masalah cost and pengertian umum ini artinya pertama itu adalah rusaknya kawasan kemudian sejumlah hal yang ilegal yang mungkin muncul disitu saling sabot menyabot kemudian kemudian rusaknya lingkungan saya pikir itu biayanya cukup besar jadi costnya harus diperhitungkan costnya dampak lingkungannya seperti apa nah kemudian benefitnya apa memang disini jelaskan ada PNPB tapi berapa sih rasio PNPB terhadap cost yang akan ditanggung oleh pemerintah saya pikir ini perlu kita hitung-hitungan karena taman nasional ini sudah menjadi legisim global gitu loh jadi dunia internasional dunia dunia secara umum itu menjadi perhatian terhadap taman ini karena taman ini adalah satu-satunya taman yang ada di dunia yang ada komodonya di pulau lain di benua lain pun gak ada komodonya yang ada hanya disini jadi kalau kita misalnya memberikan kelewasan terhadap pengelolaan usaha-usaha disini yang berakibat pada rusaknya lingkungan habitat dan segala macamnya ini kita bisa kehilangan kesempatan untuk mempertahankan sebuah legesi sebuah legenda di level internasional nah ini menurut saya menjadi catatan dari kementerian seperti apa sih sebenarnya cost and benefitnya sehingga kita nanti bisa memberikan semacam apakah rekomendasi setelah ini nanti saya kebangan ya 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 itu saja Pak Sekjen saya surahkan kepada Pak Adwatan Assalamualaikum Baru-Alaikums Baik berarti ini bagian saya sekarang terima kasih banyak Pak Manto jadi selamat sore untuk kita semua memang komodo ini di seluruh dunia sejak Tuhan ciptakan yang ada hanya di pulau komodo jadi kita harus tahu diri jangan bikin punah ini barang jadi kita bangga juga memang ada upaya pemerintah masyarakat untuk mengembangkan pendapatan PNBP untuk negara boleh itu baik semua cuma harus diperhitungkan konservasinya jadi keberlangsungan daripada ini binatang komodo ini jangan sampai kita jadi binatangnya komodo hati-hati sekali pengelolaan barang-barang begini saya senang juga jadi dengan adanya komodo entity dikenal di seluruh dunia ini kan binatang kurbakala ini mau dicari dimana ini tapi kita sebagai pemangku atau pemegang kekuasaan pengelola daripada yang diserahkan oleh rakyat kepada presiden presiden tunjuk kita jadi menteri kita harus jaga ini itu yang kita kembali lagi seluruh dunia sejak Tuhan cipta kanin hanya ada di pulau komodo tidak ada lain lagi jangan kita hanya mengejar duitnya tapi korbankan komodonya ini banyak keluhan dari masyarakat tapi baik saya senang tadi Pak Sekjen sudah menjelaskan jalan pikirannya dan mengenai biaya-biaya yang biaya masuk jadi kita jangan hanya melihat di 15 jutanya ini banyak urayan sewa kapal berapa masuk orang berapa tapi sayangnya terlambat disosialisasikan ini aturan ini sudah keluar orang semua bilang 3.750.000 duitnya sapa ini akhirnya timbun semacam anggapan bahwa hanya orang kaya saja yang bisa masuk disitu padahal ini milik rakyat tapi ini diberi kesempatan untuk rakyat kan ini mereka tidak tahu ini wartawan tulisnya yang yang besar-besar besar-besar yang kecil-kecil tidak terekspos ini seperti tadi Pak Sekjan bilang masih menunggu dari dunia situs dunia ini mengenai persaratan-persaratan bagi kawasan wisata yang mendapat perlindungan situs-situs dunia ini betul tapi ini kan manusia kalau saya bilang manusia ya ini artinya kita jalan lurus jangan sampai kita jalan bengkok-bengkok susah mengenai ini izin izin untuk pengelolaan di sana boleh mengajukan tapi kementerian lingkungan hidup yang menentukan saya mau tahu kementerian lingkungan hidup sudah kaji sampai di mana ini coba cerita-cerita yang kita komisi empat juga kajinya benar ketidak ini kajinya mata sebelah terbuka mata sebelahnya tertutup ini yang sangat diragukan oleh masyarakat di daerah yang memiliki pulau dan memiliki habitat komodo ini jadi pembagiannya harus adil harus dijelaskan rakyat lu dapat sekian ini untuk konservasi sekian persen jangan sebut duit persen aja prosentasi yang yang kelola PT Flobamor Flores Sumba Timor Flobamor itu singkatan dari itu Flores Sumba Timor ini ini betul-betul harus dijelaskan Pak pemda provinsi pemda kabupaten dapat berapa sehingga jangan terjadi isu-isu yang membias kita juga tidak mau buat apa itu barang uang-uang itu tidak haram juga kalau kita mau eh haram bukan tidak haram haram uang-uang begitu jangan itu betul-betul sebesar-besarnya seutunya digunakan untuk kemakmuran rakyat NTT kesian jadi tolong nanti waktu pengkajian aturannya jangan buru-buru harus betul-betul efektif se-efisien yang punya keabsahan jelas itu tadi bilang mengenai itu PNBP-nya mengacu pada PP-12 jadi jangan dibalik PP-21 lagi 12-12 yang betul itu maksud saya Pak Sekjen setahu itu ini kami orang NTT bangga dengan adanya komodo NTT sangat jadi tolong secepatnya disosialisasikan mengenai harga-harga atau biaya-biaya baik perjalanan baik tadi paket itu baik perorangan untuk orang lokal untuk wisatawan harus jelaskan transparan jadi teman-teman di NTT jangan berkecil hati kami adalah wakilmu yang ada di DPRR kami pasti tetap mendukung apa yang menjadi harta karunnya kita orang NTT ini jangan dikasihkan kepada orang-orang yang tidak berhak memilikinya ini yang milik orang NTT kira-kira begitu filosofinya begitu tapi perjuangan ini butuh campur tangan banyak orang karena aturannya juga banyak ini tadi saya senang Pak Sekjen bilang UMKM itu didanai iya supaya mereka bisa mendukung dan bisa memberikan kontribusi jangan hanya lihat komodo habis pulang ini orang-orang tunggu mati ini hasil kerajinan apa semua kan harus dipromosikan juga ini yang kita harapkan seperti itu Pak Sekjen tolong masyarakat di sana diberdayakan seperti Bali kita lihat mereka kan industri-industri home industri itu tolong diperhatikan mereka harus diprioritaskan orang-orang ini jangan yang datang dari luar kaget baru dengar pulau komodo terkenal viral dia datang ini banyak komplain tentang tanah-tanah adat tanah-tanah ini dicatok semua orang pengusaha-pengusaha besar ini ini banyak ini dari dari sana ada datang ke praksi partai kebangkitan bangsa saya bilang sabar ini kan kita harus pelajari dulu permasalahannya tanah semua naik harga akhirnya yang tanah ulaya juga dicaplok saja rakyat mau menangis juga gak ada orang yang pukul tapi hatinya sakit ini coba kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ini berdiri di garda paling depan untuk membela orang-orang ini mereka hartanya tidak ada paling tanah untuk tinggal hidup saja di situ pas ada kesempatan ini tolonglah mereka di prioritas diperhatikan aturan boleh ada tapi tolong disesuaikan dengan masyarakat yang ada di sana saya kira titik beratnya ada di sosialisasi tentang pemanfaatan Taman Nasional Komodo itu harus sosialisasi harus baik kalau butuh bantuan DPR RI Komisi 4 siap membantu kami juga paling kurang mengetahui budaya dan keadaan lingkungan yang ada di sana jadi mungkin itu jadi mengenai harga tadi yang dipersoalkan sekarang ini harga ini jadi tolong sosialisasikan ini tabelnya sudah jelas ini ini tidak susah cuma kadang-kadang kita sombong ini saya paling benci jangan sombong turun ke bawah panggil itu RT kepala desa panggil camat panggil bupatinya duduk bersama ini loh ini peraturan yang akan keluar ini begini jadi tolong komunikasi juga dengan media sosial supaya jangan salah jangan salah menerbitkan berita akhirnya terjadi masyarakat sudah terlanjur salah pemahamannya ini kita mau luruskan sudah ribut semua jadi akhir kata mungkin itu saja yang saya titip pesan tolong disosialisasikan secara baik sebelum SK dari KLHK atau dari dunia mengenai persyaratan persyaratan satu wilayah tentang taman nasional itu diterbitkan siapa saja yang penting bisa menjaga kelestarian dan tidak merugikan masyarakat lokal dan juga negara Republik Indonesia ini terima kasih banyak Pak Sekjen terima kasih banyak Pak Ketua semoga apa yang kita bicarakan hari ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan sukses selamat siang iya terima kasih selanjutnya siapa namanya tolong dikenalkan Pak Kiki silahkan terima kasih nih kalau saya gak ngomong saya salah juga dikutuk nanti karena bau-bau NTT melekat tiap hari selalu di hati masalahnya saya cuma simple aja karena hari ini kan jam 14.00 ini membahas kalau saya tidak salah temanya itu membahas pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Komodo saya hanya ingin menggarisbawahi pada saat kita membahas tata kelola konservasi Taman Nasional ini wewenangnya seperti apa wewenangnya KLHK dalam arti kata KSDAE seperti apa dan kedua PEMPROF atau PEMKAR seperti apa itu pertama kedua tarif penentuan tarif ini apakah tercantum dalam dalam aturan konservasi atau diberikan wewenang penuh kepada pemerintah setempat nah kalau pemerintah setempat itu pemerintah yang mana saya mohon maaf supaya kita juga tidak simpang siur dan masyarakat juga bisa diberikan pemahaman ketiga terkait konservasi pasti kan Pak Sekjen ada kalkulansinya target berapa yang mesti diachieve terkait PNBP terus kosnya ini beban konservasi ini apakah mutlak di KLHK atau ada sharing dengan PEMPROF atau PEMKAR kan gitu ya itu maksud saya supaya yang tadi Pak Eduard Tanur sampaikan baru kita berbicara pelibatan masyarakat ini seperti apa karena saya juga tidak ingin seperti Bali saya kepengennya seperti NTT adalah NTT NTB adalah NTB dengan Taman Nasional yang luar biasa saya ingin masyarakat menjadi tuan di tanahnya sendiri itu penting karena jangan sampai tadi yang Kang Bedi juga sampaikan menjadi penumpang saja gitu saya harap konservasi ini bisa apa benar-benar konservasi bukan bisnis yang berbalut konservasi walaupun ada B2B-nya tapi tidak dominan lah kita juga paham lah ya kebetulan saya baru melihat bagaimana konservasi di negara lain juga itu cost-nya juga berbaliknya kemana itu harus clear ini kan ada misalkan dari berapa sih berapaan sih berapa yang dipatok angkanya boleh tahu gak oke dari 3.750.000 breakdownnya itu berapa punya pusat berapa punya provinsi berapa punya kabupaten kan itu kita juga perlu dijabarin supaya kita paham jadi kita pengen tahu juga itu bukan kepo ya tapi supaya mungkin teman-teman yang dari NTT bisa mensosialisasikan gitu loh oh ternyata dari biaya itu tuh sekian 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 seperti ini karena tadi malam saya eh tadi malam kemarin saya baca berita sedikit banyaknya sudah banyak pembatalan ke visiting apa Lebuan Bajo loh saya gak ngerti ya kenapa gitu apakah ini impact impact dari cost yang tiba-tiba disepakati ini atau seperti apa ya jangan sampai tujuan kita baik saya yakin lah tujuannya juga pasti baik cuma mungkin caranya yang terlalu sudden atau seperti apa tanpa sosialisasi dulu atau seperti apa kan gitu ya ya Bu ya jadi supaya bisa mendapatkan target yang dimau oleh KLHK dan juga masyarakat setempat terutama jadi mungkin poin-poin itu tadi yang ingin saya sampaikan supaya saya rasa kita bisa menyampaikan dengan tepat juga kepada masyarakat itu aja terima kasih Pimpinan silahkan Pak selamat dulu Kakak Amsi dari tadi ditawarin gak mau udah belakang aja dulu 3750 buat sampai aja baik terima kasih Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wb Pimpinan yang terhormat berkat-dekat anak kutatiwan yang saya hormati Pak Sekjen bukan Pak Sekjen ya Pak PLT berarti ya coba tanya banyak ini ada beberapa ya terkait dengan ya kita anggaplah polemik begitu Pak Sekjen hal dasar ya saya juga pernah kesana ketika beberapa waktu yang lalu sudah mendiskusikan banyak hal terkait dengan pembangunan itu sehingga saya tanyakan lagi kira-kira rencana induk pengelolaan Taman Nasional Komodo dari KLHK itu seperti apa sih saya pikir ini penting disampaikan juga sehingga nanti kita punya gambaran karena memang tadi disampaikan pengelolaan ini juga memang logistik yang sangat besar yang kedua juga yang rame itu kan memang masalah tarif atau masalah monopolinya ya ini juga harus nanti bisa dijelaskan kalau memang ini monopolinya artinya ada kesan monopoli dari satu perusahaan pengelola ini juga harus menjadi catatan kita jangan sampai kemudian ekonomi menjadi panglima dari seluruh kebijakan pengelolaan Taman Nasional ini melupakan fungsi konservasi yang utama saya pikir ini juga harus menjadi catatan kita bahwa bagaimana kalau dari sisi konservasi terus terang saya pikirannya sederhana kalau untuk penjagaan dan kenyamanan habitat komodonya antara dikunjungi misalnya target 100 juta 100 juta dikunjungi oleh 3.000 orang dengan dikunjungi oleh 30.000 orang secara kenyamanan habitat tentunya lebih nyaman 3.000 tetapi kekhawatiran kita jangan sampai kemudian ini melupakan kesejahteraan masyarakat ini yang paling penting maka saya juga ingin menanyakan skema apa yang kemudian akan dipakai untuk tetap melibatkan seluruh masyarakat di sana tetap menikmati bahwa komodo adalah aset mereka kan sebenarnya bisa saja dengan kebijakan yang dipastikan misalnya kalau perlu ke 5 juta misalnya tetapi ada voucher khusus yang kemudian memang dipastikan membeli seluruh produk UMKM dari masyarakat sekitar situ supaya kesejahteraan tetap berjalan untuk masyarakatnya kan ini skema-skema ini kemudian perlu dilakukan simulasi sehingga kepentingan ekonomi tidak kansih menjadi milik satu korporasi saja tetapi juga imbas kepastian berimbas kepada kesejahteraan rakyat yang ada di sekitarnya juga berjalan tapi paling tidak saya ingin mendapatkan tadi rencana Indonesia seperti apa kemudian juga suara masyarakat di sana didengarkan KLHK perannya di mana sih terkait dengan saya juga sama jadi antara KLHK tadi sampaikan oleh Mbak Gigi KLHK kemudian pihak pengelola Pemprov itu kira-kira berbagi dan kerjasamanya seperti apa itu mungkin Pak Ketua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah sekarang baru silahkan ke Kamsi jelasin secara konferensif sehingga seluruh masyarakat di sana mengetahui ada problem besar dalam pengelolaannya di mana komodo adalah ciri khas dari sana kemudian kalau kemudian dimonofoli memang tertata tetapi banyak infek ekonomi yang kemudian terabaikan sehingga orang sana menjadi penonton nanti yang menguasai adalah yang punya akses saja pada korporasi terima kasih silahkan Pak terima kasih Kang Deddy selaku pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua rekan-rekan komisi 4 yang saya hormati Pak Sekjen sekaligus PLT Dirjen KSDAE pertanyaan saya pertama saya ingin langsung dijawab Pak dengan konservasi di Taman Nasional Komodo dan urusan harga tiket ini masih merupakan kewenangan KLHK kewenangan Bapak kewenangan Ibu Menteri Siti Nurbaya atau sudah tidak di kewenangan Bapak saya perlu tanya ini karena kalau bukan lagi di kewenangan KLHK saya tidak akan tanya dan kita stop ratat ini Pak mohon dijawab itu dulu Pak ya terima kasih Pak Atsi secara kewenangan jelas ya Pak dalam Undang-Undang 590 kemudian dengan Undang-Undang 23 2014 Pemerintah Daerah kewenangan konservasi ada di Menteri Al-Haka nah di dalam PP 28 2011 dengan PP 108 pun di KSA KPA pun juga jelas TN juga termasuk KPA sehingga posisinya kewenangan sampai saat ini ada di Menterian LHK nah termasuk kewenangan tarif ada di Bapak di KLHK ya tentunya dalam kaitan dengan kewenangan untuk kontribusi PNBP yang ditetapkan sebagai PP 12 sementara masih PP itu Menteri telah mengusulkan memang tarif untuk Taman Nasional Taman Nasional Indonesia sudah ada yang masuk per orang itu tadi di PP 12 jadi kita sebatas ketentuan yang berlaku seperti itu nah yang berkembang kalau dikatakan tarif ini kan harus dilihat Pak tadi kan Bapak itu dengan usulan Pak ya usulan dalam sebagai maaf sebagai penyedia jasa sebagai penyedia sarana wisata dalam posisinya jasa lingkuh ya penyediaan jasa wisata dia selaku pemegang izin dan dia dapat juga dari Menteri LHK kewenangannya cukup dulu Pak saya mau tanya satu-satu jadi saya ingin garis bawahi jawaban resmi KLHK kewenangan mengenai konservasi di seluruh Taman Nasional bahkan termasuk Taman Nasional Komodo dan bahkan tarif itu sepenuhnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kenapa KLHK dalam ribut-ribut soal Taman Nasional Komodo terkait dengan kenaikan tarif hanya ada satu pernyataan yang kami rekam Pak dan rakyat itu rekam pada tanggal 11 Juli terkait dengan polemik soal kenaikan tarif waktu itu KLHK hanya bilang bahwa tarif ini rujukannya pada PP nomor 12 tahun 2014 kenapa KLHK selama ini diam Pak Bapak tidak merasa kewenangan Bapak dilangkahi ketika ada pihak lain yang mengatakan bahwa tarif masuk jadi 3.750.000 dan kemudian ada paket 15 juta paket 15 juta ini Pak mandatori atau opsional Pak karena terus terang masyarakat NTT menanggapinya begini Pak di satu sisi omong konservasi karena konservasi ada studi daya dukung dan daya tampung wisata maka harus dibatasi jumlah pengunjung tetapi kenapa kok ujungnya ada semacam komersialisasi secara brutal melalui monopoli satu pihak satu perusahaan tertentu yang boleh menjual paket 15 juta jadi teman-teman saya jelaskan dulu di Taman Nasional Komodo ada beberapa destinasi yang menjadi tujuan yang pertama saya sebut saja Pulau Komodo di sana ada Komodo ya ini Lohliang kalau tidak salah di dekat situ ada namanya Long Pink Beach pantai beach yang lebih panjang lalu ada Pulau Padar di depan Pulau Padar ada namanya Pink Beach lalu ada yang namanya Takamakasar sebagai tempat untuk diving untuk bertemu dengan Parimanta lalu ada yang namanya Pulau Rinca ya dan ada satu namanya Gua Kalong betul ya Pak ya ini adalah destinasi-destinasi yang biasa dikunjungi oleh wisatawan manapun mereka jual paket dua hari tiga hari pasti ke sini dalam konteks paket yang namanya EFE itu Pak yang 15 juta lima destinasi mulai dari Pulau Komodo Long Pink Beach Padar Pink Beach dan Takamakasar ini semua menjadi monopolinya perusahaan tertentu harus bayar 15 juta baru bisa masuk ke sana tersisa buat yang tidak bisa membayar 15 juta itu silahkan Anda kunjungi lihat Komodo di Pulau Rinca sekarang sudah dibangun bagus kok PUPR sudah buat bagus lalu untuk menghibur masyarakat terus disuruh jalan-jalan ke Gua Kalong saya ingin tanya Pak apakah Komodo di Pulau Rinca dengan Komodo di Pulau Komodo itu beda Pak sehingga Komodo di Pulau Komodo harus diperlakukan secara khusus sementara Komodo di Pulau Rinca tidak perlu silahkan wisata masal ke sana tolong KLHK atau pihak yang berwenang jangan menipu Presiden jangan kasih informasi distortif pada Presiden sehingga Presiden mengatakan kalau mau lihat Komodo kerinca aja atau dirinca Komodonya sama dengan di Pulau Komodo bicara Taman Nasional Komodo Pak satu kawasan konservasi terintegrasi satu bentangan alam kenapa perlakuannya diskriminatif kenapa berbeda dalam paket 15 juta itu ada item-item spesifik yang diusulkan 100 ribu untuk PAD Kabupaten Manggarai Barat 100 ribu 100 ribu untuk PAD Provinsi NTT silahkan cek tolong dimunculkan Irfan yang tadi saya kirim 2 juta untuk PNBP diterima oleh Balai Besar Taman Nasional Komodo ini angkanya 7 juta 100 dana konservasi pertanyaannya 7 juta 100 dana konservasi ini siapa yang kelola siapa yang punya ekspertis dan kompetensi untuk mengelola dana 7,1 juta ini item-item konservasinya apa lalu fee buat PT tertentu itu 5435 ini dasar hitungannya dari mana pak saya sudah cek pak masyarakat pelaku pariwisata bilang kakak kalau 15 juta ini jalan dan monopoli oleh satu perusahaan ini kakak maka tidak akan ada lagi wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik yang mau ke Labuan Bajo hanya untuk pergi ke Pulau Rinca dan Gua Kalong karena mereka tidak lagi punya akses untuk di sini padahal bicara konservasi saya kira pariwisata ini adalah based on conservation yang kedua based on community pariwisata berbasis community dan ini semua ditabrak pak terus terang ini semua ditabrak ya jadi tolong dijawab nanti saya akan kejar lagi pak tolong dijawab dulu ini PT tertentu ini ini mandatory atau opsional karena terkesan mandatory dan melakukan monopoli kalau monopoli di 5 destinasi itu dan harus bayar 15 juta itu bertentangan dengan undang-undang persaingan usaha sehat atau tidak hari ini sudah ada lembaga KPPU tolong dijawab dulu baik bapak ibu yang saya hormati kita sudah dulu ya pertanyaan-pertanyaan esensinya kan itu yang ditanyakan dari seluruh rangkaian ini satu esensi saja dan dipersilakan pak untuk memberikan penjelasan dan kita ini penjelasan ini saja tidak penting Andri kata seluruh regulasi itu dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi prinsip-prinsip keadilan prinsip-prinsip menghormati lokal wisdom mau gak merubah terima kasih ya terima kasih pimpinan dan bapak ibu yang saya hormati atas masukan dan catatan yang telah disampaikan kami ingin menguatkan kembali yang telah dipaparkan tadi dalam posisinya penyedia jasa wisata alam yang kita sudah tahu dan sudah kita bahas PT. Floba Amor ini pak ini kan mengusulkan kepada pemerintah itu paket wisata paket wisata ya pak dan kita tentunya dalam kaitan dengan usulan ini tetap telah menyampaikan di paparan tadi juga 8 langkah yang harus dilakukan untuk usulan PT. Floba Amor ini dan pasti kami juga akan dekati dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi khususnya taman nasional mulai dari undang-undang PP dan peraturan menteri kami dalam posisi tadi pemerintah sorry jangan panjang-panjang deh masyarakat saya di NTT lagi nonton ini kualitas siaran juga lagi buruk saya gak tahu disabotasi atau tidak ini saya ngomong terus terang ya bapak jawab aja itu mandatory atau opsional ini mau saya jelaskan karena kalau tidak kan tadi kan saya sudah sampaikan pak dengan apa adanya kami sampaikan itu usulan dari salah satu calon penyedia jasa wisata dan ketentuan yang berlaku kami yang harus memberikan izin itu dan berarti disitu kita kenal dengan PP tarifnya yang kita sampaikan tadi ini bukan berlaku sebagai umum ini pilihan paket wisata pilihan bagi pengunjung dalam posisinya yang dikelola oleh pelaku penyedia salah satu pelaku penyedia pak ini opsional berarti bukan mandatory 15 juta terus langsung diberlakukan kalau enggak kenapa kemarin kita terus langsung tidak berlakukan masih diundur masih 1 Januari itu berusaha usulan pak dan kalau kaitan kami sekarang harus menyampaikan ya apa adanya kami sekarang sedang melakukan evaluasi dalam posisi usulan ini nah sehingga peran dari pemerintah khususnya ibu menteri yang menjadi punya kewenangan ini sebenarnya kita juga sedang melihat dalam posisi fasilitasi yang dia usulkan bukan masuk tarif yang ya ini langkah-langkah yang tadi pak jadi jadi sebenarnya kami juga sedang mengevaluasi dalam posisi 15 juta 3,75 4 orang dalam paket wisata itu ternyata kan perjalanan yang diusulkan itu kan mulai dari airport sampai kepada pemberian panduan wisata dan segala macam memang diantara yang diusulkan termasuk ada pemandunya segala macam ini yang sedang kami lakukan juga cross-check evaluasi terhadap kebijakan konservasi di Suruh Indonesia artinya ini pak jelasin dulu nah yang 15 juta itu tawaran paket dari sekian paket yang orang boleh pilih usulan dari atau satu-satunya paket yang harus dipilih satu paket 15 juta untuk 4 orang untuk kegiatan-kegiatan mulai dari kedatangan di airport kemudian naik pakai pelabuhan asuransi dan sebagainya pak jadi angka 3,75 itu pilihan dan pengunjung nantinya juga belum tentu juga akan ikut itu karena pada posisi ya pak kalau saya tidak mau bayar 15 juta ya pak saya masih bisa ke pulau padar masih bisa ke pulau komodo masih bisa ke mantapoin atau tidak itu pertanyaannya pak bisa ini kita kaji pak serius pak yang berikut kenapa bapak selama ini diam kementerian bapak diam orang berpikir kewenangan sudah berpindah ke tempat lain pak bapak cuci tangan takut atau konflik kepentingan pak ya kalau kami jujur kita kita melihatnya ini kan usulan dari sebuah calon penyedia jasa kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang yang akan menyelesaikan itu semua karena memang usulannya ke sana kami tentunya melihatnya kami yang kami yang melakukan tentunya dengan pemerintah daerah karena kita punya kerjasama dengan pemerintah provinsi tapi kerjasama di sini sekali lagi ya pak bukan dalam rangka akan adanya rencana ini pak kerjasama sesuai PP28 itu adalah penguatan konservasi dalam efektivitas pengelolaan dan penyedia jasa ini tadi pak ermanto menanyakan dia bukan membangun sarna wisata tapi hanya jasa 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 nah jasa jasa ini pak yang kita evaluasi itu tidak boleh terdampak ke yang selama ini sudah mendapatkan dari tata kelola yang sebelumnya karena jasa yang kita berikan kepada penyedia jasa dia wajib melibatkan masyarakat dalam hal jasa jasa apapun disitu ada tawaran paket wisata 15 juta usulan usulan tawaran apakah itu satu-satunya paket artinya gini orang kalau pergi ke komodo harus beli paket itu kalau tidak beli paket itu maka dia tidak bisa ber wisata atau itu hanya sepaket saja mau pakai paket itu mangga yang punya duit yang lain bisa bikin beli paket sendiri ya kan datang naik pesawat harga sekian nanti beli bikin sekian berkunjungnya boleh hanya ke satu objek gitu loh pak tolong tolong bantah saya ya memang didesain bahwa ke pulau rinca itu itu untuk wisata masal dan yang dibuat super eksklusif dengan kata-kata super premium itu kelima destinasi yang tadi dan itu kasih mati masyarakat yang bergerak di sektor pariwisata pak seluruh pelaku akan mati karena sudah dimonopoli kita searching aja berita ada berita yang mengatakan orang miskin tidak boleh kok berwisata ke taman nasional komodo makanya saya bilang pak pak sekjen lebih baik pak sekjen omong aja misalnya ini bukan kami kok tapi tegas makanya tadi saya tanya pakai bahasa orang timor aja pas ekjen takut ditekan terjebak konflik of interest atau apa ya kan ini aja kan nanya-nanya kayak gitu pak demo besar-besaran di sana itu karena 15 juta itu dianggap monopoli pak dan tidak boleh lagi agensi-agensi itu masuk ke yang saya katakan tadi pulau komodo long beach long pink beach tidak bisa lagi hanya tersisa dua itu tadi lalu dibuat agak bagus-bagus dalam bentuk jurassic park kang daddy yang kita pergi di loh buaya itu kalau tidak salah kalau saya salah ya tolong diluruskan silahkan kita berdiskusi ya tapi mohon-mohon bapak-bapak sekalian ini pakai hati nurani juga makanya terus terang kesannya bicaranya konservasi pembatasan pengunjung dengan cara menaikkan tarif tapi ujungnya adalah monopoli itu yang orang baca kenapa ujungnya kok jualan paket saya gak bodo-bodo amat pak gak bodo-bodo amat pak saya duduk disini pertarukan integritas dan kredibilitas dan idealismo pak ini belum lagi saya ngomong kasih tunjuk satu lagi Irvan kasih tunjuk lagi satu saya mau ngomong lah biar kita buka-bukaan hutan bowosi pak saya baru pulang dari sana kasih tunjuk foto ini saya mau kasih tau ke teman-teman komisi empat hutan bowosi ini adalah hutan tutupan di pinggiran kota Labuan Bajo ini menjadi sumber mata air di sana ini pak tangdedi ini hutan bowosi ini 30 hektare dibabat oleh KLHK lewat BPDAS jadi negara membabat hutan untuk dijadikan tempat persemaian benih tolong jelaskan ke kami babat hutan untuk buat benih ini pohonnya udah besar-besar di sini nih ini panas mau mati waktu saya ke sana dan mengancam menambah krisis air di sana ini kerjaan siapa? kerjaan KLHK babat hutan pak 30 hektare di pinggir kota Labuan Bajo pernah bicara dengan komisi 4? tidak pernah lalu yang ditanam di situ apakah vegetasinya sesuai dengan kondisi? enggak bibitnya benihnya didatangkan dari luar NTT cocok atau tidak? belum tentu pak kenapa kalau mau buat pusat persemaian benih kenapa tidak sewa tanah lain yang masih nganggur lahan tidur pak lahan milik desa-desa yang ada di sana dengan melibatkan masyarakat pak ini lihat 30 hektare ini saya datang loh pak bukan cuma ngomong saya datang sampai di sana saya cuma ketemu sama kerja-pekerja lapangan 30 hektare hutan di babat itu gimana pak? untuk kepentingan siapa ini pak? kenapa pohon-pohon besar di babat pak? dan informasi bukan cuma 30 hektare total 400 hektare akan diberikan kepada BOP kalau saya kalau saya salah tolong diklarifikasi Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores atas dasar apa hutan ini tiba-tiba dialifungsikan sampai 400 hektare sekarang mata air ada sekitar 3 sampai 12 mata air sudah mati di sana pak kita diajarkan menanam pohon bukan membabat ini kalau buat berita di media di kompas babat 30 hektare untuk tanam benih itu masuk akal atau tidak? kita lupa untuk sementara saya kembalikan dulu baik silahkan pak bapak pasti pusing ya? enggak pak kalau enggak kalau enggak pusing enggak apa pak sepertinya kan apa yang saya bapak lakukan itu kan hanya menjalankan perintah iya iya gitu baik pak ansit catatan-catatan pak ansit tentu kami apa analisis lagi bapak ya ini menarik karena memang kami sendiri dalam posisi usulan ini oke lah kemarin kami meresponnya tidak cepat dan sekali lagi karena itu ada di pemerintah daerah dan itu usulannya yang bersangkutan tapi kami ingin tekankan lagi bahwa paket ini hanya berupa usulan pak baru belum penetapan belum penetapan dan kerenangan menteri laka ada di sini dan kita akan termasuk mengevaluasi yang tadi disampaikan pak sutrisno semua tentang dana konservasi yang juga tidak bisa main lepas-lepas aja karena kaitan dengan 590 kita juga menjaga pasal-pasal ini dan itu belum ada regulasinya itu juga menjadi catatan kami dari yang dia masukkan 15 itu termasuk boleh ARPOD ada catatan sih sebenarnya dalam posisi kita melihat bagaimana selama ini kapal-kapal yang dari luar itu masuk ke sana ngedrop terus masuk itu tidak bayar dalam posisinya evaluasi kita juga untuk bagaimana penanganannya itu jadinya supaya apa perdagangan perhubungan dan sebagainya menjadi mitra kita juga dan Pak Ansi kami ingin sampaikan juga ya karena ini masih dalam proses evaluasi atas usulan dari salah satu penyedia jasa apa wisata alam Petri Flabamor ini kami juga dalam kaitan dengan tadi opsional ini merupakan pilihan Pak karena yang yang kita lihat sampai saat ini juga belum berlaku dan paket-paket yang lain pun tetap jalan terbukti bahwa banyak travel-travel agentur operator yang juga mewakil paket perwisata juga ke pulau-pulau di Taman Nasional Komodo ini jadi informasi Pak Ansi juga kami catat tapi yang pasti Pak angka yang akan ditetapkan ini kita juga akan sampaikan bahwa ada pengaturan yang berlaku untuk keluarnya sebuah angka jadi kalau tadi Pak Ansi begitu sangat banyak menyampaikan apa yang terjadi di lapangan kami catat Pak dan nanti di langkah kami di laman 23 ini sebagai pertanggung jawaban kami di RDP hari ini itu sebenarnya tadi Pak Edward juga sudah mengingatkan untuk sosialisasi tapi tentunya sosialisasinya di sini bukan berarti terus angka itu Pak karena pendekatan itu juga mesti kita lakukan yang pasti apa yang sekarang sudah jalan dengan kapasitas pengunjung yang di 2019 2020 itu sudah sampai 200an ribu bahkan sekarang 229 ribu menjadi catatan kita dalam evaluasi terhadap penguatan kawasan konservasi ini karena kami juga dipantau oleh UNESCO dalam posisi berapa banyak sih kuota yang bisa masuk untuk ke daerah-daerah yang memang ada ada satu yang harus dilakukan pengawasan oleh UNESCO sehingga sehingga ini termasuk salah satu kajian yang dilakukan untuk daya dukung daya tampung berbasis jasa ekosistem di pulau komodo pulau padar dan perairan sekitarnya dalam kaitan dengan pulau rinca pun Pak sebenarnya sih dalam melihat keberadaan komodo itu pulau rinca dan pulau komodo juga banyak komodo yang pernah banyak di sana jadi kita sekarang dengan adanya usulan ini ada hal-hal yang akan kita lakukan evaluasi dengan tentunya sosialisasi dalam posisinya tidak terganggunya masyarakat yang selama ini sudah terlibat dalam paket-paket yang ada di sekitar pulau-pulau itu nah sehingga kalau kita lihat di alaman berapa ini Pak Nandang SK 15 Juli 2022 ini kita juga sudah batasi berapa orang yang harus masuk termasuk yang pulau komodo ini 250 orang sekarang maksimal dan tentunya nanti kota ini akan kita evaluasi setiap saat nah ya di alaman 14 kemudian Bapak tadi yang rencana tahunan kita sudah punya rencana 10 tahun Pak dalam posisi amanat 590 PP seluruh TN itu wajib menyusun rencana pengelolaan Taman Nasional itu pemerintah banget Pak dan disitu di halaman depan TN itu termasuk zonasi yang paling banyak dan zonasi yang tidak boleh berubah zonasi inti zonasi rimba nah ada zonasi pemanfaatan dikasih di komodo pun dari 173 ribu itu hanya 500 hektare yang boleh diusahakan oleh suasana dalam kaitan dengan sara prasarana jadi jadi zonasi yang terlibat masyarakat di sana pun juga tadi ada zonasi tradisional dan lainnya sebenarnya rencana penyelolaan pengelolaan TN itu sudah kita ikat dalam sebuah kinerja yang setiap tahunnya harus kita biayai jadi ketika bicara salah satu salah satu ya Pak karena yang sekarang ada itu penyedia jasa wisata alam itu adalah kooperasi Pak yang juga telah memberikan kontribusi PNBP kepada kami sehingga kooperasi ini juga tidak boleh terganggu dengan adanya paket wisata yang diusulkan oleh Prabowo Mor ini jadi kami mohon izin dan mohon maaf Bapak kalau sampai RDP ini kita masih harus melakukan evaluasi dan keputusan untuk diundur menjadi nanti awal tahun itu akan disertai dengan langkah-langkah kami dengan pimpinan daerah cukup segitu dulu Pak Ansi nanti sambil berjalan karena Bu Alin sudah menanyakan baik Bu Alin gimana saya bukan orang NTT tapi saya suka dengan NTT karena guru saya dulu orang NTT kalau guru di Maluku utara orang NTT jadi komodo walaupun kecil belum bisa lihat tapi ceritanya kita sudah tahu Pak Sejen ada kerancuan yang harus dijelaskan sebenarnya tapi terus terang kakak Ansi tadi sudah bicara tapi saya cuma mau mengetahui saja karena begini Taman Nasional itu kan dikelola dikelola oleh KLHK pemerintah pusat ya kan maksudnya memang berada di provinsi NTT tadi sudah disinggung tentang satuan harganya packagingnya terus terang yang saya dapat info bahwa bahwa 15 juta tadi seperti kakak Ansi bilang 100 ribu untuk dimana provinsi 100 ribu untuk pemerintah kabupaten kota berarti kalau dari 15 juta berarti 14 juta 800 sisa kan buka dari 100 ribu yang sudah di kabupaten provinsi dan kota ini kita rinci saja karena yang permasalahnya adalah mahalnya harga tiket ini udah untuk penanganan konservasi dari dulu juga semua orang tidak konsen ke situ betul atau tidak kakak Ansi tapi kita pemerintah pusat pasti konsen kekonservasi kan Pak Sejen yang saya ingin tanyakan yang 100 ribu untuk kabupaten dan provinsi sisa 14 juta 800 sisanya itu lari kemana yang dipotong pajak berapa persen apa dari dari daerah atau disponsor oleh swasta hati-hati ini saya pengu pertegas ini jangan sampai jangan sampai tidak ada pernyataan modal dari daerah terus disponsor oleh swasta yang dikatakan tadi ada permainan monopoli itu bisa kena terus kalau sudah tahu begitu kita sudah tahu titik asal muasalnya bagaimana Pak Sejen apakah paket ini sudah dijual saya ada info lagi hati-hati sudah dijual belum belum Pak Sejen belum belum berarti kita perlu pembuktian nanti saya yakin dan percaya ada orang yang sudah bisa membuktikan paket itu sudah dijual pertama kedua tadi pertanyaan saya bagaimana dengan agensi-agensi lokal yang mau menjual tiket-tiket paket ini keuntungannya berapa buat agensi-agensi lokal itu terus standarisasi harga pasti ada dong kalau perlu sudah jual di mana di agensi lain gak mungkin dong harganya sama ya kan Pak Sejen harus dong ada keuntungan walaupun seribu atau dua ribu disinilah kita cari tahu berapa sih standar yang ditentukan oleh KLHK untuk konservasi ini kalau tadi KK Ansi bilang ada leg spesialis antara pulau komodo dan pulau rinca komodo yang ada di pulau rinca saya merasa ini juga tidak adil kalau memang betul-betul mau konsen ke konservasi dan juga untuk melindungi habit alam yang luar biasa ini adalah komodo berarti komodo di pulau rinca diperlakukan hal yang sama berarti ada perbedaan harga pasti dong perbedaan harga kalau memang pulau rinca beda dengan komodo bagaimana dengan nasib wisatawan lokal yang ada di sana tadi Pak Sejen bilang UMKM mau dibangun saya mendukung 2000% karena di situ pasti ada kearifan lokal yang diolah ada sufenir ada baju ada apalah itu kami setuju intinya Pak Sejen untuk mendukung konservasi dan habitat alam komodo ini kita akan mendukung ini 1000% tapi yang jelas kerjanya bagaimana tolong ini dijelaskan agar kita menerima ini kalau kita sudah tahu dan sudah mengerti Pak Sejen tidak usah Pak Sejen bicara komisi 4 yang akan bicara bahwa ini untuk meningkatkan konservasi dan untuk menjalankan habitat bila perlu Pak Ansi Lenu yang bicara bila perlu Pak Edward yang bicara tapi kita kasih jelas dulu biar penjelasan ini bila perlu begini Pak Sejen adakan aja FGD atau adakan aja rapat bersama dengan pemerintah daerah disini adalah Perusda KLHK dengan KSDHE kalian komis 4 tujuh gak tuh biar ini jelas kalau gak simpang siur Pak Sejen terima kasih pimpinan baik silahkan Pak silahkan terima kasih pimpinan Pak Sejen dan seluruh teman-teman komisi 4 saya orang baru disini mohon maaf ini sangat menarik sehingga saya mohon izin untuk bicara Pak Sejen saya ini orang yang lahir sudah merdeka sambil memperkenalkan diri terima kasih kalau begitu nama saya Alimin Abdullah dari Praksipan sebelumnya saya di komisi 1 menarik saya hari ini begitu masuk masalah komodo karena saya masuk ke komisi 4 ini juga karena masalah hal seperti ini yaitu masalah gajah di provinsi saya yang saya kira tidak sembarangan daerah diri oleh Tuhan suatu jenis hewan tanaman itu sesuatu hal yang luar biasa bukan maunya kita jadi kita harus syukuri dan kita pelihara dengan baik dan hargai dengan benar pandi baris kita ini Pak memerdekakan negara kita setelah dijajah sama perusahaan mengatur negara ini pernah juga berhasil bisa membangun negara Belanda itu untungnya bahkan ekspor kita banyak lebih bagus ketika dipegang oleh perusahaan POC tapi kita tidak mau makanya kita bisa berjuang untuk mengambil kemerdekaan dan kita meyakini bangsa kita bisa mengelola negara ini kita bisa bikin negara yang akan mengelola membuat pemerintahan nah sekarang taman ini kan diserahkan sama satu pemerintahan departemen ini ini dibikin untuk apa untuk menjualnya untuk menjualnya atau dia betul punya kemampuan kalau tidak pemerintahan itu kita menjual semua anggap bahaya pemikiran seperti ini hal yang sangat penting ini jangan sembarangan kita karena ada orang yang melihat lebih untung sekarang POC kalau ada lagi dia bisa diuntung lagi mau kita kasih ini ada pengalaman kalau saya keliru bapak cek beberapa pulau di Sumatera Barat itu teman saya ibu dia marah betul karena kita anggota DPR gak bisa masuk karena pulau itu sedang dikelola oleh orang swasta yang bisa masuk adalah tamu-tamu dia dari negara yang membayar dolar ini terjadi masih sampai sekarang karena izin sudah diberikan begitu izin diberikan mereka yang bikin aturan harus pakai dolar harus orang ini masuk ini jangan sembarangan memberikan izin seperti ini karena kenyataannya kebanyakan kita tidak bisa mengontrolnya mengendalikannya apabila sudah kita serahkan banyak buktinya dan kita ingin merdeka ini kita ingin bangsa kita ini pemerintahan kita ini yang mengelolanya dan kita bikin pemerintahan itu maka saya juga agak kaget tadi ketika ada KLH bisa membabat sampai hutan seperti itu tidak ngomong sama Komisi 4 apa gunanya Komisi 4 ini mitra Anda tidak 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 ini sesuatu yang saya agak kaget ketika teman saya saya baru kenal iya betul Pak saya betul-betul kaget itu sesuatu mengingatkan buat saya ada suatu departemen kok bisa sembarangan begitu membuat sesuatu yang tidak kecil itu sudah berjalan Anda datang sudah jadi pohon sudah hilang baru ini apa nah wakil layar ini tidak beri kesempatan untuk bicara artinya untuk menilai menurut saya Pak di Komodon ini sesuatu yang betul-betul sangat berharga dan kita harus hati-hati menghargainya menilainya yang pertama Pak ini adalah sesuatu berkat atau rahmat Allah kepada bangsa kita pantaslah bangsa kita yang perlu duluan untuk menikmatinya dari segala aspek melihatnya mengenalnya ya kan menikmati hasilnya juga jadi yang harus kita pelihara di situ Pak lingkungannya binatangnya dan manusianya karena semua yang kita kelola di negara ini tujuan akhirnya itu untuk sejarah rakyat di situ kalau itu dibuat kecil-kecilan aja saya keberhatan Pak tidak betul tujuan kita merdeka ini coba kita baca dulu bagaimana undang-undang daksan 45 itu tujuannya apa ada gak eksus jikalau kami merdeka negara ini dan kami tidak mampu nanti kami berikan saja sama swasta karena swasta lebih pintar dari pemerintah ini pemerintah yang konyol artinya kita menilai diri kita sendiri konyol gak mampu ini kan diberi tugas ini taman siswa ini diberikan sama kalau gak ngomong dari sekarang gak ada departemen aja gak mampu ini semua juga nanti diserahkan aja setiap taman berikan aja sama swasta ini berbahaya menurut saya pemikiran terlalu sederhana dan anda tinggal kontrol tinggal setuju tinggal bikin SPPP-PPP saja begitu kalau gagal nanti kita tinggal untuk tuding aja swastanya iya kan dan saya yakin betul kalau ini diberikan kesempatan itu maka terjadilah kita sendiri akan susah kesana banyak caranya membatasi jumlah dia yang bilang terwaksud misalnya pulau ini maksimal 200 orang yang sudah beli tiket kami yang mahal-mahal ini udah 250 kami harus dulu kan dulu kalaupun ada 50 lagi untuk berikutnya mereka lagi kita belum kebahagiaan lagi siapa yang mau ngarang kuat gak ada pak pemerintah gak kuat sama mahasiswa terjadi di Lampung sekarang ini saya dulu pernah kemisi 7 pak 3 triliun angka ditujukan untuk mengangkut power dari subhanahu selatan kalau sampai hari ini gak bisa karena gak bisa melihati HGU-HGU saya kumpulkan waktu itu di depan saya semua HGU bilang ngomong pak baka bawa aja PLN tunjukkan yang mana mau dilihatin tegangan tinggi itu kami akan berikan karena saya bilang ini punya rakyat kalian ini punya HGU saja kenapa jadi melarang tegangan tinggi ini betul sampai sekarang ini arena waktu itu yang mengumpulkan dia masih sekta tapi sampai hari ini tidak bisa kenapa mereka ini pintar ngomongnya waktu di depan kami sebagai anggota dari PL silahkan datang kami akan bantu begitu PLNnya datang dia bilang mau liwat mana liwat sini boleh tapi jangan di atas liwat bawah mengganggu operasi kami sampai hari ini karena kalau itu dijalankan 3 kali lipat biayanya dari mana tambahan dia gak mau nambah inilah kelakuan-kelakuan swasta di negara kita ini betapa banyak sekarang ini hutan dibabat di Lampung itu sehingga gajahnya sudah punya tempat lagi ini 2 gajah itu Pak dihitung Tuhan pas hutan di Lampung itu dia hidup begitu kita atur bagi sana bagi sini dia sekarang sudah gak bisa mampu lagi akhirnya rakyat yang jadi korban yang kita kelola negara ini untuk rakyat kita rakyatnya sekarang teriak nah itu yang saya minta bapak datang ke Lampung karena rakyatnya teriak Pak menurut saya bukan hanya rakyat gajah pun teriak sekarang cuma dia gak bisa ngomong nah jangan sampai kita nunggu komodo dulu teriak baru kita akan perhatikan ini jadi menurut saya Pak ini perlu ditinjau kembali apakah betul pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat sudah gak mampu lagi mulai harus merahkan ke swasta itu pertanyaannya dan apakah itu akan memberikan kesejahteraan buat rakyat lebih bagus daripada sekarang ini kalau itu diserahkan siapa yang menjamin iya kan tapi begini Pak untuk komodo ini belum pernah ada perusahaan yang punya pengalaman siapa yang menunjukkan jadi dia punya pengalaman gak ada sama aja tapi kalau kita sudah membuktikan sekarang ini baru dilirik orang karena sekarang sudah mulai dikenal orang sudah mulai laku itu pulau komodo ya baru dia melirik Pak Mendo gak pernah datang coba tunjukkan surat diorang datang tahun berapa diorang sudah mengajukan gak ada sekarang ini karena dia sudah menjadi sesuatu yang menarik nah jadi ini juga kita juga harus pikirkan ketika harta negara ini menarik dan bisa membantu kesejahteraan rakyat jangan kita lengah ditipu sama angka-angka yang diberikan janji-janji yang tidak karena kenyataannya Pak sekarang ini sudah banyak orang teriak bahkan bukan hanya di dalam negeri kalau begini terus secara kelola negara maka tahun 35 benera merah putih gak berkibar lagi ini ada tulisannya Pak kenapa? ya itu dia dari kita beri-beri-beri terus satu orang bisa menghasilkan 10 juta 4 juta hektare per orangan per perusahaan itu pemerintah yang ngasihnya dengan berbagai pipa-pipa-pipa yang ngerti saya sah-sah saja saya mau dia dan mau kembalikan lagi bohong gak ada yang berani belum pernah ada yang kembali Pak yang ada ditebangin kasih kita HPA akhirnya terjadi penyelurupan saja elegal pokoknya begitu diberi malingnya berjalan ini ini fakta jadi terus terang jangan sampai yang masih bisa kita pertanggung ini masih ada waktu dan ada komisi 4 sedang lagi memperingatkan saya terus terang soal komodo ini bukan daerah saya tapi ini negara kita bangsa kita sangat bangga punya ini kenapa kita mesti berikan sembarangan saya belum yakin Pak yang lembaga ini sudah lebih hebat dari HHK terus terang saya gak yakin apa datanya saya bisa meyakinkan atau Anda juga ada mainan di luar sana pertanyaannya juga begitu yang namanya perusda segala macam ada apa kenapa pemerintah daerahnya tidak bisa jadi harus apa sih yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan selama ini apa sih yang aneh betul iya kan semua pemerintah ini punya power untuk itu dan itu sebabnya kita pilih orang pintar-pintar juga jadi menteri jadi dirjen jadi segala macam kalau cuma sekedar buat nunjuk orang jangan usah pintar-pintar amat Pak kepala desa juga bisa nah jadi tunjukkan sekarang ini kalau lembaga ini betul-betul di bawah kementerian ini kementerian ini tunjukkan kelola dengan baik mau pakai peraturan dia mengulangkan peraturan minta pertujuan dukungan DPR kita berbitra kenapa saya belum melihat kenapa kita sampai sudah seperti tidak punya pilihan lain harus menyerahkan ini kepada sehingga swasta mulai mendiktir kita dan kita ribut rakyat karena kita gak jelas angkanya 15 juta selama ini orang penaksana saya juga penaksana padahal berpikir sampai 15 juta memang betul kalau dari Jakarta hitungan pesawat jutaan tapi sampai total otak saya keluar melalui juta ke sana gak ada karena banyak jalan lain untuk kita sampai ke sana tidak perlu harus selam-selam ya terus terang kita kebetulan lagi keirian jadi menurut saya perlu di tinjau kemalin ketua karena ini harta yang betul-betul berharga betul-betul kata teman tadi di dunia ini cuma disini aja lagi kemudian dan barangkali keajiban yang ada di Indonesia karena salah satu baru-baru kita sudah di kalahkan sama Peru jadi jangan sampai kita dinilai oleh orang memang pemerintah ini gagal gak mampu mengelola negara ini padahal kita ini keamanan kesejahteraan rakyat ini mestinya pemerintah tanggung jawab bukan perusahaan yang hidup di sini ada bedanya Pak gak ada semoga ada pengusaha-pengusaha pun yang akan memimpin menyeamurkan rakyat meningkatkan produksi nah gak ada yang ada kayak sawit begitu udah jutaan hektare dibangin sawit minyak makan pun ribut ini fakta bukan bukti kalau dikelola mereka jadi hebat luar biasa jutaan hektare satu perusahaan punya sawit di Indonesia tapi rakyat akhirnya minyak makan aja gak kurus sama kita ini pemerintah gak bisa ngatur dia kenapa kita segampang ini melepaskan sama swasta-swasta seperti ini apa kita gak punya pengalaman yang pahit swasta sawit ini paling terbesar kita di dunia tapi faktanya gak mampu karena bukan negara yang punyanya para swasta nah ini jangan sampai terulang juga hal seperti itu disini pulau moyo itu pak mimpi aja kita mau ke sana kalau gak punya dolar gak ada harga duit kita teman saya bilang gitu ditanya nah itu negara kita orang lain dimenentukan kenapa? karena dia yang mau lola nah kenapa nah kenapa semak banyak kita mustahil nanti setiap orang tertarik kita beri nanti gak ada dia yang tertarik membangun tempat yang gersang yang susah belum ada pak nah jadi menurut saya ini harus kita lihat kenapa orang tertarik dan kenapa kita juga mempertahankan karena ingin rakyat kita yang kita tuju terima kasih baik pak silahkan sini dulu pimpinan sebelah sana oh sudah ya bapak katanya sudah ini yang belum ngomong baik pimpinan dan anggota komisi 4 yang saya hormati pak sekjen dan jajaran yang saya hormati pertama tentunya kawasan konservasi merupakan kewenangan daripada pemerintah pusat dalam hari ini kementerian kehutanan di tingkat daerah ada UPT-nya di sana jadi saya kira ini dulu kita batasi nah kemudian di kawasan konservasi itu kementerian kehutanan sudah membagi-bagi ada zona inti zona penelitian zona pendidikan dan sebagainya akibat ada zona-zona ini disitu ada bagian-bagian yang bisa ada bisnis sehingga masuklah kegiatan-kegiatan wisata alam dan sebagainya dan sebagainya ini saya minta kehati-hatian di dalam tugas pemerintah kan dua pengaturan dan pelayanan gitu kan tugas birokrasi nah ini hati-hati karena apa kalau sampai urusan kapal pesiar urusan apa namanya asuransi urusan pemandu wisata dan sebagainya hotel kementerian kehutanan ikut campur di dalam penentuan tarif-tarif ini ini hati-hati apakah ini sudah merupakan domen kewenangan kementerian kehutanan kementerian kehutanan kan kewenangannya terkait tarif PNBP masuk ke wilayah konservasi itu nah ini pengaturan-pengaturan ini seperti apa ini kenapa sampai perusahaan mengajukan ke kementerian kehutanan hati-hati jangan sampai saya tidak tahu apa bentuknya persetujuan apa-apa nih nanti atau izin dan sebagainya itu dulu kita batasi kalau urusan kementerian kehutanan tidak ikut campur urusan hotel urusan kapal persiar dan sebagainya tidak ada masalah yang paling rendah itu yang akan dimanfaatkan yang akan dipakai oleh para wisatawan kita itu yang pertama kemudian yang kedua apa yang melatar belakang ini Pak pembatasan-pembatasan ini apakah karena adanya perancam komodo kita atau karena apa kalau saya lihat dari tahun ke tahun ini mulai dari 2018 sampai 2021 ini ada laju pertumbuhan komodo kita yang lumayan ini dari angka 2800 sekarang sudah di 3300 artinya dengan kondisi existing yang saat ini sudah jalan di sana wisata alam dan sebagainya ini tidak ada masalah sebenarnya kenapa di kota katik lagi justru ini ada peningkatan populasi tidak terancam ini komodo nah ini saya kira ini hati-hatian tolong ini apa namanya jangan ada arah-arah yang tidak jelas terutama yang bukan kewenangannya Pak sudah kementerian keutanan urusan tarif masuk saja dalam kawasan konservasi di luar itu bukan domainnya kementerian keutanan gak usah ikut campur angka 15 juta itu ya silahkan saya siapa yang ada yang 20 juta ada yang 1 juta bisa saja nanti nah saya kira ini tolong ini dicermati lagi diperhatikan sebelum ada langkah-langkah lebih lanjut terima kasih silahkan Pak Trisno kemudian langsung sebut Bapak dan saya minta jam 5 sudah selesai selesai pada sebuah rekomendasi yang jelas saya justru terkait masalah kesimpulan tadi Pak second jawabannya adalah dari persoalan yang berkembang akan dievaluasi ini kan sesuatu belum jalan nih jadi saya lebih-lebih cenderung tegas saja ditolak atau menulis tinjau kembali alasannya apa apa yang direncanakan peraturan perundang-undangan pendukungnya tidak punya ruang untuk itu yang pertama yang pertama PP12 2014 kewenangan penentuan tarif PNBP itu ada pada kementerian LHK masa iya orang luar yang akan menentukan tadi 7 sekian juta misalnya kemudian yang kedua Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 ya pasal 14 pasal 14 ayat 1 bunyinya nih penyenggaran urusan pemerintahan bidang kehutanan kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi tadi awal saya bicara urusan pemerintahan ngatur mengelola Taman Nasional sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat jangan kemudian kesepakatan kesepahaman itu hanya semata-mata untuk membuka ruang supaya Gubernur diberikan kemenangan untuk mempertimbangkan itu karena hakikatnya yang dilakukan Gubernur adalah menerbitkan peraturan untuk pengembangan masalah tarif itu bukan pada kontek konservasi jadi saya menangkap itu semua sesungguhnya langkah yang akan dilakukan dalam langkah membatasi pergerakan kunjungan ke sana banyak jalan menuju ke Roma kita punya tetangga balik ke pulau apa namanya kura-kura saja kan bisa bebas menggunakan kapalnya masyarakat jadi jangan kemudian langkah ini menutup ruang gerak ruang aktivitas masyarakat tertutup dengan adanya aktivitas itu apalagi menjurut kepada-pada monopoli saya kira itu Pak pimpinan makasih baik silahkan Pak terakhir terima kasih pimpinan oh Mas Ibu saya wakili operasi partai nasdem dalam rapat dengan pendapat operasi partai nasdem menilai adanya kesedusan dalam pengalaman wisata dalam taman komodo sebagai salah satu dari world heritage site penelan taman nasional perlu dilakukan dengan cermat dengan menitib beratkan pada aspek ekologi atau konsepasi ekonomi dan sosial rasi partai nasdem mendorong dilakukan kajian yang lebih kompersif terkait dengan tarif masuk taman nasional komodo kenaikan tiket masuk harus disertai dengan pengembangan sarana dan perasaan para wisata yang memadai selain itu pengelolaan harus memastikan kelestarian satwa yang dilindungi harus tetap terjaga tentunya pemadai masyarakat yang lebih baik dan dalam maupun sekitar kawasan taman nasional komodo mendapatkan manfaat secara ekonomi dan nilai lebih dari tarif yang berlaku sebelumnya terlebih akan mampu meningkatkan PNBP dan pendapatan asli daerah perusahaan atau perseorangan komitasi yang mendapatkan izin sebagai pelaku usaha wisata alam di taman komodo harus dilakukan edukasi terhadap wisatawan yang berkunjung selain itu sarana dan prasarana peninjang harus dilengkapi sehingga kegiatan kegiatan dianggap merusak lingkungan sehingga kegiatan bisa tidak menganggu habitat satwa edemik di kawasan taman nasional komodo tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa soal tiket dan lain-lain kurang lebih 15 sekian sekian juta itu mungkin regulasinya belum ada tapi kalau kita baca dari pikiran-pikiran itu dan mungkin ada pembatasan masyarakat yang harus ke taman nasional komodo untuk menjaga ekosistem saya kira ini nanti perlu dikaji kembali karena ini bicara soal pemberdaya masyarakat apa yang dikatakan kalau 3 ribu orang datang dengan 30 ribu orang datang lebih efektif 30 ribu karena itu untuk kepentingan pemberdaya masyarakat tapi kalau 30 ribu terlalu merusak ekosistem yang ada di sana ini juga harus menjadi pertimbangan tapi dari pikiran kita saya kira ya taman komodo ini udah hampir sama dengan punya apa ya maluku dan maluku tarim lumbu ikan nasional sama saja ya kita bicara kepentingan nasional tapi jarang bicara untuk kepentingan masyarakat untuk itu saya secara pribadi mengharapkan agar pemberdaya masyarakat yang ada di sana harus diperhatikan tanpa merusak ekosistem yang ada di sana ya saya kira ini aja dan saya kira saya mendukung apa yang dikatakan oleh Pakak Anse tadi ya kita akan bicarakan lebih efektif lagi lah ya untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dan sekali lagi kepentingan masyarakat yang sangat cukup penting karena apapun juga berapa ya hasil yang kita dapat ya dengan kita menggerakan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan ini juga harus menjadi pertimbangan saya kira demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh waalaikumsalam yang dari si tutup si kita ya ini dulu si ibu nanti keamsi yang nutup izin keamsi satu lagi terima kasih Pak Didi Bapak Sekjen dan seluruh jajarannya mohon maaf telat ini tadi ada rapat fraksi saya dari fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan beberapa catatan dan bajunya ini hari ini agak biru-biru menyampaikan catatan dan tanggapan masukan tentang Taman Nasional Komodo ketika saya duduk di Komisi 10 Parwisata Taman Komodo ini yang target kita adalah pencapaian kunjungan wisatanya tapi ketika saya berada di Komisi 4 maka yang harus kita perhatikan adalah konservasi dan kerusakan alam yang diakibatkan oleh lingkungan karena banyaknya kunjungan wisata ini berbahal yaitu pengelolaan Taman Nasional Komodo fraksi Gerindra ini apakah menanyakan pada KLH apakah sudah memiliki master plan atau ropnet rencana jangka panjang pengelolaan wisata tersebut Pak seperti tadi Pak Hanan menyampaikan ada zona-zona karena sangat terentan terhadap ancaman kerusakan lingkungan kemudian fraksi Gerindra juga meminta KLH untuk memberikan penjelasan kepada publik kenaikan harga tiket di Pelokomodo apa kenaikan ini termasuk ke kawasan atau hanya harga tiket wisatanya saja yang dilakukan oleh PT Plakmore kenaikan menjadi 3,7 juta per orang per tahun membuat lebih dari 10 ribu wisatawan domestik mancanegara membatalkan kunjungan ke Labuan Bajok nah ini tentu bertentangan kalau para wisata Pak ini harus digenjot habis-habisan supaya berkunjung nah karena kenaikan ini ternyata malah banyak membatalkan kemudian PNBP yang diperoleh dari jasa wisata di Taman Nasional Komodo dikembalikan kepada pemerintah kabupaten sebesar 30% provinsi 20% serta pemerintah pusat 50% sehingga masing-masing pihak dapat langsung menjalankan hak dan kewajibannya untuk menunjukkan pembangunan pengembangan wisata alam pelestargan Pulau Komodo yang berkelanjutan selanjutnya fraksi gerindah meminta penjelasan bagaimana pembuatan pelaksanaan dokumen lingkungan seperti Amdal mengingat informasi yang kami peroleh di lapangan banyak pembangunan infrastruktur pariwisata yang abai terhadap Amdal serta tidak adanya proses pengelolaan sampah di wilayah tersebut nah ini sangat penting Pak karena kalau kita kunjungan keluar orang sadar akan kebersihan lingkungan tapi ketika di tempat kita sendiri mah sangat abai selain itu upaya konservasi dan wisata alam fraksi gerindah meminta agar hak-hak dan keberadaan masyarakat adat dilindungi serta tidak boleh diabaikan karena masyarakat adat disana menganggap bahwa komodo adalah bagian dari keluarga besar mereka dan dengan belum bisahkan undang-undang masyarakat adat maka negara harus tetap hadir serta melindungi hak-hak masyarakat di Taman Nasional Komodo mungkin itu saja yang kami sampaikan dari fraksi Gerindra terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan sih silahkan iya satu data lagi Irvan tolong tampil tadi tampilkan karena tadi Pak Sekjen dari tadi ngomong daya dukung daya tampung wisatawan ini datanya saya dapat langsung dari ini menteri yang suruh kirim ke saya Pak daya dukung dan daya tampung itu berdasarkan studi ini 219.000 hingga 292.000 itu studinya studi bapak-bapak sekalian data tahun 2019 yang pergi ke sana itu 221.000 jadi tidak ada sesuatu yang berbeda Pak yang kedua tidak pernah ada cerita karena banyak orang 200.000 datang komodo lalu mati Pak itu yang seperti dikatakan tahanan tadi sangat jeli dan cermat tahanan membaca data-data itu sangat jeli membaca data-data itu jadi ini bicara konservasi mau membatasi jumlah pengunjung ujungnya adalah mau jualan paket lewat monopoli tolonglah kami masyarakat NTT jangan ditipu lah Pak jangan ditipu kami ini Pak terus saya ngomong terbuka-terbuka aja yang berikut saya mau tanya saya minta juga data melalui komisi 4 berapa sih kebutuhan dana konservasi untuk Taman Nasional Komodo per tahun 1 tahun itu berapa dana konservasinya lalu untuk apa item-item konservasi konservasi apa yang dilakukan Pak setau kami Pak ada juga funding internasional yang memberikan kontribusi biaya konservasi bagi Taman Nasional Komodo contohnya itu adalah dana dari Global Environmental Facility atau GEF itu memberikan 6,2 juta US dolar atau sekitar 88,7 miliar dalam tempoh 6 tahun Pak antara tahun nanti 2022 ini sampai 2028 itu data yang kami dapatkan Pak apakah itu tidak cukup kalau tidak cukup kira-kira dari mana lagi sumbernya kalau tidak cukup apakah adil Pak semua data semua dana konservasi ini dibebankan kepada pengunjung atau wisatawan Pak karena bicara Taman Nasional Komodo ini di KLHK perspektif yang dominannya bukan wisata Pak bukan rekreasi perspektif yang dominan adalah konservasi maka rujukan undang-undang utama undang-undang fundamental itu adalah undang-undang nomor 5 tahun 1990 soal KSDAE yang sekarang atas inisiatif Komisi 4 dibuatkan panja dan sudah diajukan ke paripurna dan itu menjadi usul inisiatif untuk direvisi tapi direvisi bukan untuk memperlemah konservasi tapi justru memperkuat konservasi ini bahkan kata kunci dari teman-teman fraksi Gerindra terima kasih bicara soal pelibatan partisipatoris masyarakat di sekitarnya bukan meminggirkan mereka bukan memarjinalkan mereka jadi saya kira ini terang beneran Pak jawaban Sekjen kami catat sehingga waktu rapat kerja sama menteri tidak bergeser yang pertama ini bukan mandatori tapi ini opsional satu yang kami catat itu Pak nah tetapi kami kurang happy Pak kok ada kata-kata bilang ditunda kenaikannya 1 Januari 2023 memangnya kajiannya sudah mau menaikkan atas dasar apa menaikkan kemudian menunda lo iyalah terus terang Pak masyarakat NTT gak bodoh-bodoh amat Pak jangan tipu jangan bohong saya omong akhirnya omong apa adanya Pak terima kasih baik Bapak dan Ibu yang saya hormati Pak Deddy apalagi saya lagi Pak sialah Bapak belum jam 5 atau 2 menit saja jadi begini Pak Ketua semuanya sudah terang beneran kemenangan ada di KLHK kalau sampai ini tidak bisa dirombak atau dipelajari atau di kaji ulang berarti KLHK ganti sudah menterinya tidak mampu stop sudah kita saya dari tadi pertama saya kok gerugi sekali omong setelah Pak sekjen jelaskan apanya yang sulit lagi tidak ada yang sulit Presiden sudah kasih kemenangan menteri lurus itu ini kan namanya hukum bilang apa kewenangan substansi dan prosedur kewenangan ada substansi komodo prosedur salah coret saja masih omong apa lagi yang repot sih kita komisi empat ini omong yang praktis to the point no comment no choice lagi satu arah ini kan demi kebaikan kementerian juga jadi Pak sekjen tidak boleh ragu-ragu sampaikan ke ibu menteri bahwa komisi empat tidak setuju ini karena ya kekuasaan berada di tangan rakyat bukan di pejabat loh ingat itu demokrasi itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat kami ini wakil rakyat Pak Dong kan ditunjuk kami ini berjuang habis-habisan untuk jadi DPR ini jadi kami harus menyuarakan aspirasi rakyat ini jangan salah pemahaman kalau salah pemahaman sekolah lagi dulu ini kan bikin kami juga sakit hati kami juga pusing sementara sidang orang main WA terus saya bilang sabar sabar kita minta supaya dia sosialisasi dulu ngomong yang jelas aturannya yang jelas rencananya yang jelas baru kita masuk ke diskusi dan eksen ada yang bilang gak usah sosialisasi nanti lu ngomong tabrak kayu watu saja mana bisa ketemu jadi orang itu yang penting ini-ini gak boleh error dia harus paham dulu baru dia bicara jadi sudah clear kewenangan ada di KLHK tidak ada lagi atau masih ada lagi di kepala desa atau di mandor atau patur saja nah itu lagi kalau perintah salah tidak usah ikut kenapa harus repot undang-undang sudah jelas aturan sudah jelas jadi gak boleh kepo barang-barang begini kita pegang aturan harus lurus karena ini kepentingan rakyat saya kira terima kasih banyak Pak Sekjen dan jajarannya mohon maaf karena ini kita duduk juga pantat dan sukram semua ini karena bolak-balik 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 harus pastikan buat press release bahwa aturan yang keluar di media sosial tentang peraturan paket di komoda apa itu sementara masih dalam kajian belum final kewenangan ada di tangan kami KLHK yang lain hanya ikut rame saja begitu sudah itu aman masyarakat di NTT tenang oh ini sudah DPR sudah memberikan perhatian khusus kepada pulau komodo tentang TNK komodo ini itu saja yang kami minta itu yang lain-lain tidak usah omong terlalu banyak pusing rambut bisa rontok ini kalau model begini jadi begitu saja terima kasih banyak Pak Ketua waktu yang sudah diberikan selamat sore baik terima kasih ini mengingatkan ya kebijakan-kebijakan kita yang tidak tepat pertama areal hutan kita babat diserahkan pada swasta kaum adat tergusur ruang hidupnya menjadi mati dan mereka pada akhirnya banyak orang Kalimantan orang Sumatera yang tidak punya tanah pada jutaan hektar tanahnya sudah dikuasai swasta ini yang yang kedua kita tahu bahwa hewan-hewan yang dilindungi itu masih relatif kuat dan ada tapi di Lampung ada problem gajah itu disebabkan karena kerusakan hutannya juga dan kurang makan karena hutannya mengalami kerusakan dan itu juga swasta berperan besar nah kemudian kalau di Jawa Barat hari ini misalnya Pak saya jelasin nggak ada harimau tapi kita sekarang macan tutunya mau punah kenapa? karena berebut dengan warga macan tutunya turun makanan kambing dibunuh makan kambing dibunuh KLHKnya konservasinya nggak punya duit Pak untuk nggak ganti kambing pada warga untuk membuat edukasi mengembangkan peternakan di lingkungan di situ dengan dana KLHK ini kan problem rata-rata saya nggak bisa 100 ekor per tahun saya nggak bisa ganti ini problem kita nah kemudian di birokrasi orang di sekolahin persyaratan dari mulai di klatim 1 2 kemudian banyak yang bergelar dokter profesor jadilah pejabat semua pertanyaannya adalah setelah pinter apa? karena setelah pinter seluruh kewenangan strategis pengelolaan dikasih swasta ini kan kelucuan di negeri ini Pak kelucuan negeri ini tetapi juga kita tahu juga kalau kalau kewenangan-kewenangan dipegang di lokasi babak belur juga diperiksain terus nggak berhenti-berhenti kalau sama swasta dicuekin juga ini kan problem Pak ini kita harus punya kesadaran ada upaya sistematik di negeri ini adalah untuk mendelegimasi peran-peran pejabat publik diganti menjadi peran swasta publik pejabat publik dok-dok swasta ini yang lebih baik karena swasta lebih korup daripada publik minyak goreng adalah bentuk bagaimana swasta lebih korup daripada kita harga yang terus meningkat dari mulai air kemasan ini kalau TDIM naikin air dibabak belur itu bikin terdanya susah tapi perusahaan mineral naikin air dalam setelah ini negeri ini digiring pada arah itu waktu pemerintah melepasin tanah ribuan hektare jutaan hektare dengan mudah tetapi begitu dikuasai swasta nanti pemerintah mau bikin jalan itu sulitnya luar biasa ini problem kita nah ini awalnya kita waktu komodo gak dikenal hanya pemerintah yang peduli ngeluarin duit untuk gaji bapak-bapak yang ada disitu ngeluarin duit untuk gaji tenaga harian lepas yang 2 juta itu yang sampai hitam-hitam di tengah kebun itu terbakar matahari nah ini bapak kan mantan konservasi begitu terkenal mendunia bakal jadi duit cepat-cepat diambil sama mereka mereka besok pak komodo gak terkenal lagi gak jadi destinasi benar-benar mereka juga tinggalin lagi pak ini kayak orang bikin izin penambangan waktu belum ada keluar izin baik sekali segala dikirim begitu nambang agak sedikit baik begitu nanti sudah rusak pak gak ada lagi mereka balik lagi nah ini saya selalu berulang-ulang negeri ini diperlakukan sebagai PSK pak oleh swasta itu jadi ketika hari pertama kedua ketiga dia happy tapi kalau sudah penyakitan pak mereka gak mau ngobatin nah ini penting bagi kita nah sehingga saya gak usah panjang-panjang kalau ternyata itu pak bahwa paket itu merubah brand komodo menjadi milik orang kaya komodo itu seolah-olah gak akan hidup kalau tanpa paket yang 15 juta itu dan membuat warga di sekitar menjadi kehirangan ruang lingkung ekonominya menurut saya evaluasi saja pak jangan berlakukan gitu loh pak jangan sampai nanti suatu saat kita ini menjadi gagal dalam melakukan pengelolaan di lingkungan kita dan ini saja yang selanjutnya kita kesimpulan saja pak gak usah jawab lagi nanti gak panjang-panjang jam 5 harus bulang apa lagi ini tidak lebih dari satu menit ya boleh saya sangat yakin dan percaya segala sesuatu yang diambil oleh KLHK ini pasti memiliki pertimbangan yang kuat pasti memiliki landasan hukum pasti mengikuti alur dan juga perundangan Pak Sejen kalau bisa agar ini tidak menjadi konsumsi publik yang lebih daripada kita bayangkan agar segera kita melakukan rapat internal pak pimpinan antara Perusda dan juga KLHK disini karena Pak Sejen kebetulan juga PLT KSDH atau perlu dengan pemerintah daerah kalau memang ini betul-betul tidak bisa dijelaskan dengan baik pertama kedua kita perlu tahu dong hasil dari MOU antara KLHK dengan pemerintah daerah MPT karena biar di penjelasannya lebih jelas kalau yang saya dapat Pak karena saya live saya dapat disini kalau gak salah Plabamor dengan dengan KLHK itu memiliki satu tujuan kontribusi konservasi dari 15 juta itu dan MPT KLHK itu 2 juta 250 ribu atau 15% program konservasi 10 juta 500 ribu atau 70% fasilitas dan operasional 1 juta 500 ribu atau 10% PAD dan pajak 750 ribu atau 5% seperti itu gambarannya Kak Pasejen kalau memang seperti itu saya minta untuk kita diberi jelaskan karena kan kita belum paham ini kenapa begitu karena ini sudah menjadi nanti bahan rapat kerja bersama dengan menteri agar segera kita mendapatkan hasil MOU nya bersama dengan pihak perusahaan terima kasih baik nanti setelah ini kita tidak lanjutin ya depil bicara persoalan itu sehingga secara konfrensi bisa memahami dan menuju itu kita sampai pada kesimpulan dulu deh sekarang yang pertama boleh sedikit Pak silahkan agar seluruhnya jelas Pak karena kalau langsung kesimpulan saya kan juga harus memberikan tanggapan atas yang disampaikan Pak Anzi dan kawan-kawan dalam kaitan dengan komitmen pemerintah Pak kita tadi Pak Anan sudah panjang lebar undang-undang PP dan Permen menjadi acuan satu hal saja Pak PT Fobamur ini itu kan saya katakan tadi adalah salah satu penyedia izin jasa wisata alam di dalam ketentuannya memang disitu memperlakukan untuk bisa mengatur jasa-jasa-jasa karena memang aturan di dalam PP untuk izin usaha itu yang mana disitu ada jasa pemandu jasa ini jasa ini jasa ini tapi ketika ini supaya clear ya Pak kami memang bertanggung jawab untuk PNBP Pak dan PNBP yang sekarang berlaku pun Pak Anzi itu juga ada sesuai PP12 dan apapun angka yang diusulkan Pak Deddy supaya clear Pak angka 15 tadi di dalamnya ada ini ada ini mohon izin Pak Bu Alvin Pak Anzi kami belum pernah dapat angka-angka jadi saya berupsi Bapak belum dapat apa saya itu dikirim dari menteri yang menugaskan itu dikirim ke saya saya bisa ini saya belum hapus bagaimana bisa Bapak dan menteri tidak berbicara soal itu saya bicara atas dasar kertas yang dikirim ke saya Pak proses yang sedang kami lakukan tadi kan Pak artinya angka-angka itu kan usulan Pak bukan kita yang menetapkan dalam arti kalau PNBP asli itu memang ada di PP12 sebagai contoh PNBP yang mengatur kapal-kapal masuk ini juga ada sekian ratus ribu sekian 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 kalau usulan itu usulan yang tadi Pak itu tidak sesuai dengan PP-PNBP ini jelas tidak akan kita setujui Pak artinya angka itu memang muncul dan itu juga dari kami dan Pak yang dimaksud oleh Kiami tadi itu kita belum evaluasi berdasarkan PP yang berlaku sehingga memang paket itu kita harus jelaskan bahwa angka-angkanya kalau itu menyangkut PNBP misalnya tadi 2 juta misalnya itu Pak kita evaluasi Pak itu belum sesuai Pak dengan ketentuan sehingga dalam hal kewenangan kami mengawasi terhadap izin penyedia jasa wisata alam ini di dalam nanti menetapkan paket-paket tadi jadi supaya jelas bahwa kami sendiri juga akan melakukan tadi selain tadi ada sosialisasi evaluasi dalam posisi tidak boleh melanggar kebijakan ketentuan yang berlaku khususnya PP yang ada dan kita juga dalam posisi sekarang belum memberikan kesempatan memberikan penjelasan karena PT ini kan memang merupakan mitranya kerja pemerintah provinsi Pak kalau kami kebijakannya Pak itu adalah kerjasama dengan PEMPRO dalam penguatan fungsi kawasan konservasi untuk efektivitas pengelolaan nah ketika terus ada mitra yang akan mengatur ini ini yang sekarang menjadi bahan evaluasi kita yang jelas kewajiban penyedia jasa itu tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip kelola yang kita katakan tadi jasa-jasa yang berlaku dan itu berada dalam posisi masyarakat nah ini yang paling penting Pak ketika itu tidak sesuai pasti ini akan terevaluasi oleh kami kami mohon izin mohon waktu agar seluruh prinsip-prinsip pengaturan yang merupakan kewenangan menteri ini akan ada langkah-langkah untuk penyelesaian terhadap angka yang telah diusulkan oleh PT Volbamor ini Pak jadi kami hanya ingin menjelaskan bahwa kebijakan tetap kita pegang ketentuan protokol-protokol tetap berlaku karena apalagi ini undang-undang dan PP dan apa yang telah Bapak Ibu sampaikan ini menjadi catatan kami untuk menguatkan evaluasi yang harus dilakukan soal misalnya tadi disebutkan pemberlakuan ini kami pun juga akan sesegera mungkin melakukan evaluasi agar jelas bahwa sampai kapan dan seperti apa nantinya itu pimpinan yang bisa saya respon untuk beberapa hal karena kami hanya ingin mengatakan bahwa izin penyediaan jasa wisata alam atas nama PT Volbamor ini yang mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi adalah kami begitu ada keputusan soal paket yang diusulkan pasti kami akan lihat angka-angka itu karena di dalamnya ada PNBP apakah sesuai dengan PP yang berlaku kalau di luar itu kita juga akan lihat nanti yang pasti kemenangan Menteri yang dibilang Pak Hanan tadi tidak sampai untuk soal-soal di luar tarif PNBP yang ada dan ini betul-betul harus dievaluasi secara umum dan masyarakat tahu dan pelaku-pelaku yang terlibat tahu sesuai dengan 8 langkah kami ini pimpinan dan anggota Komisi Empat yang sekarang sedang kami lakukan jadi kalau Pak Hansi akan mengatakan angka sekian itu mohon izin kita sedang lakukan evaluasi karena kita punya kewenangan di dalam kaitannya dengan tarif PNBP yang sekarang masih berlaku sesuai PP itu itu saja Pak Deddy terima kasih pimpinan maaf saya cuma tambahkan saya berarti yang tadi saya sampaikan yang tadi yang 70% apa semua itu tidak belum masuk dalam draft MOU bersatu Obama berarti ini ada evaluasi kalau seandainya angka yang saya baca itu nanti terungkap bahwa itu sama berarti tetap tidak berlaku karena harus ada evaluasi begitu Pak Sejen jadi kami pegang perjanjian kerjasama yang NK nasib kerjasama dengan pemerintah provinsi itu kami tidak ada mengatur soal-soal itu untuk PNBP dan konsertasi kalau soal penerimaan negara itu sesuai ketentuan yang berlaku PP12 dan kita masih pegang prinsip itu Pak Pak Sejen mungkin nanti tolong kami disampaikan karena ini setahu saya MOU-nya di 2021 ya iya 2021 November sekali lagi itu mengikuti ketentuan penguatan fungsi kelasan konservasi kami 23 miliar Pak PN Komodo itu yang ada pada kita sekarang iya kami minta itu kan pasti ada disitu ada agreement kesepakatan dalam MOU itu terima kasih baik terima kasih kesimpulan satu Komisi 4 DVRRI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cekiu Direkturat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk melaksanakan program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional di seluruh Indonesia termasuk Taman Nasional Komodo sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan operasional wisata alam termasuk digalami sebagai operator wisata alam dan pengembangan kehajinan tangan berbasis kearifan lokal setuju? bentar Kang Dedy Pak belum saya belum setuju di poin pertama dan kedua itu harus bisa menjawab dua hal yang kita diskusikan panjang lebar tadi satu saya kasih tawaran konkrit Komisi 4 DPRRI mendesak KLHK untuk membuat pernyataan resmi bahwa pengelolaan Taman Nasional Komodo sepenuhnya berada di kewenangan sepenuhnya menjadi kewenangan KLHK itu harus ditegaskan karena itu menjadi problem itu poin pertama poin kedua komisi 4 DPRRI mendesak KLHK untuk menolak kenaikan tarif 3,75 juta karena terus terang dasar hukumnya tidak ada belum ada studi yang komprehensif dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kira-kira itulah substansinya dua itu baru yang lain silahkan mengikuti kalau berorientasi pada itu kan kalimat yang satu itu kalimat bahasa-bahasi kesimpulan yang tadi saya bacakan itu kesimpulan bahasa-bahasi yang biasa dibacakan berperan aktif segala macam kalau mau mengarah pada apa yang menjadi pembicaraan ini ya cukup itu gitu loh kalau mau mengarah pada ini gitu loh cukup itu tinggal persoalannya adalah pengen kalimat gitu kan Komisi 1 mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Pahutanan untuk memberikan pernyataan terus tambahin ya untuk memberikan pernyataan resmi bahwa pengelolaan Taman Nasional termasuk Taman Nasional Komodo sepenuhnya merupakan kewenangan KLHK tanggung jawab dan kewenangan KLHK ya berdasarkan peraturan tentu karena kenapa ini harus ditegaskan karena seolah-olah ini bukan lagi menjadi kewenangannya KLHK berdasarkan 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 KLHK nah repot kalau negara melucuti perannya sendiri terus kasih ke pihak lain atau KLHK melucuti perannya sendiri kasih ke pihak lain pengennya begitu juga tinggal persoalannya berani enggak udah deh nah yang kedua itu menolak kenaikan tarif yang 3750 karena belum ada kajian pak kenapa kami ngomong gini pak tolong pak kalau mau tarik antar retribusi atau tarik dana dari rakyat tolong omong sama wakil rakyat karena kami ini memang wakili rakyat pak jadi bapak mau tarik tajak mau tarik PNBP mau tarik ini itu biaya masuk harus omong sama kami pak kalau bapak tidak omong sama kami kami tahu dari media sosial atau media mainstream yang lain waduh lalu mitranya dimana ya oke gini kita jangan dulu menyatakan apa namanya setuju gak setuju kalau DPR setujulah itu menyampaikan itu sepakat dan mereka juga sama teman-teman kementerian juga hati nuraninya sepakat saya tahu kok tinggal persoalannya ketika hati nuraninya harus diwujudkan dalam ucapan yang berimplikasi politis pada mereka berani gak saya nanya bapak berani gak ngomong itu pimpinan saya untuk kesimpulan nomor satu ini sangat mendukung tapi kita mau sampaikan pasti pasajian juga paham karena pernyataan resmi mohon maaf kakak dalam kesimpulan itu tidak harus memberikan pernyataan resmi meminta itu salah tapi memberikan keterangan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pengelolaan taman nesan termasuk taman nesan komodo merupakan tanggung jawab dan keundangan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan itu udah peraturan dan gak perlu pernyataan itu langsung karena semua yang ada disini paham dengan peraturan oke udah saya ketok ya siap mereka oke pak siap udah yang kedua udah itu tinggal redaksional nanti betulin lah esensinya sudah kalau nomor 2 pak kan kami juga tadi pernyataannya kita tidak mengatakan penaikan tarif pak kita belum mengatakan angka 15 pak dalam posisinya kan kembalikan aja sesuai aturan TPNBP pak tarif itu dan pasti juga akan berdampak pada angka ini kita akan buktikan ya itu yang saya maksud dari tadi Pak Hansi yang butir duanya karena kalau kita jadi kejebak angka pak padahal kan itu belum jadi gimana yang kedua yang kedua kakak apa kalimatnya kakak saya bisa tambahkan ini boleh nanti kakak Hansi yang komis sempat DPR RI meminta kementerian lingkungan dan hidup ketahanan untuk mengkaji mengkaji tarif karena di menteri gak ada biasa menolak ya mengkaji tarif wisata alam Taman Nasional Komodo Komodo begitu udah cukup terima kasih udah setuju ya nah tiga oh yang itu hapus Pak gak usah lagi lah udah cukup udah itu yang tiga itu menurut saya kita perlu memasukkan kesimpulan yang kita minta soal data bahasa basi bukan bahasa basi kita perlu tahu berapa nominal rupiah untuk setahun untuk biaya konservasi itu bagian dari transparansi dan yang mana yang gak usulan saya nomor tiga itu bukan ini mah bukan yang saya maksud ini mah gak usah bahasa basi yang nomor tiga ini mendorong kemudian kutanan untuk memegang prinsip kehatian gitu loh Pak itu bahasa basi namanya berganti ganti tuh sama yang kakaan sih apa itu kalimatnya untuk pimpinan berdasarkan tatib ini harus dibaca dulu baru di direvisi jadi pimpinan baca dulu berdasarkan tatib ini enggak ini kan kesimpulannya belum dimunculkan ganti dulu ganti dulu ganti kakaan sih apa masukin kesimpulannya nanti saya bacain apa tadi kan yang kita minta itu Pak kita ingin tahu setiap tahun itu untuk konservasi itu butuh berapa besar dananya hal itu terus untuk apa dana-dana itu dipergunakan item-item konservasi itu kira-kira seperti itu dan dari mana sumber dana konservasi itu 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 kira-kira tiga jadi komisi 4 DPR RI meminta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ya menjelaskan perihal besaran dana konservasi per tahun penggunaannya beserta penggunaannya dan sumber pendanaannya gitu ya kira-kira ya Pak ya oke oke kita bacakan ya komisi 4 DPR RI sebelum itu saya sampaikan ini untuk memperkuat DPR RI meminta untuk bukan menjelaskan menyampaikan data mengenai besaran dana konservasi per tahun berserta penggunaannya dan sumber dan dan sumber pendanaan tidak usah cukup itu aja udah udah kuat itu ini di seluruh kawasan konservasi atau hanya di Taman Nasional Komodos semua 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 mending fokus komodo sorry karena kita rapat sore hari ini soal komodo menurut saya di komodo karena kita perlu tahu kebutuhan konservasi itu komodo berapa karena dari situ itu kalau tidak bisa dijawab gak bisa kita seenak perutnya menentukan angkanya Pak menurut saya Taman Nasional Komodo Kang Deddy dunia aja Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional lainnya Pak boleh iya gitu biar komprehensif dong kita ini dari komodo nanti ke seluruh Indonesia Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional lainnya nanti ditambahin ya iya komodonya disebut bukan kadal komodo ini supaya dapat pertama nanya komisi 4 DPRD meminta Kementerian Leng Hidup dan Kehutanan CQ Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk menyampaikan data mengenai besaran dana konservasi di Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional lainnya gitu kan per tahun beserta penggunaannya oke setuju setuju Pak dah oke setuju komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Leng Hidup tidak mendorong meminta meminta kemenghidup dan kehutanan CQ dari Dr. Jenderal Konservasi Budaya Alam dan jasa ekosistem untuk melakukan evaluasi dan mengkaji ulang program jasa wisata serta paket wisata yang diusulkan oleh PT Flo Bomor selanjutnya komisi 4 DPRD meminta Kementerian Leng Hidup dan Kehutanan CQ dan Jenderal Konservasi Budaya Alam ekosistem ekosistem untuk segera menyampaikan laporan hasil evaluasi kajian ulang terkait program jasa wisata serta paket wisata yang akan dilaksanakan oleh PT Flo Bomor laporan hasil evaluasi dan kajian ulang dimaksud agar disampaikan kepada Komisi 4 DPRD selama ini satu bulan sejarah dengar pendapat hari ini ada tambahan apa Komisi 4 DPRD meminta Kementerian Leng Hidup dan Kehutanan CQ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk menyampaikan ini kan karena draft MOU-nya sudah terjadi ini ya kan pak Pak Sejen draft MOU-nya kan sudah terjadi bukan soal tiket MOU bukan soal tiket MOU disitu kan ada kerjasama kalau enggak kita enggak tahu apa yang dievaluasi kan kita minta untuk diusulkan evaluasi atau mengkaji ulang tapi kita enggak tahu nih draftnya apa yang mau dievaluasi jangan sampai Pak Sejen apa yang saya sampaikan tadi salah apa yang benar gitu maksud saya enggak kalimat kongritnya apa kongritnya menyampaikan MOU yang dilakukan oleh ya dengan ya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sekiu Perusda ya Perusda ya disitu ya Perusda Flamomor ya penting kakak dia harus kasih sampaikan enggak beda perlu dengan perusahaannya Provinsi Nusa Tenggara Timur aja saya enggak tahu cara itunya bagaimana kalau jadi gini kalau yang yang MOU itu antara KSDAE dengan PT kan kalau kalau perjanjian kerjasama itu antara Taman Nasional dengan Perusda kan dengan siapa MOU dengan Pemprov MOU KSDA dengan Pemprov terus kemudian kalau kerjasama antara Taman Nasional dengan PT Belomor Belomor ya ya enggak apa-apalah Bapak nanti sampai draftnya ke kita biar kita tahu ada soal sudah ya draftnya nanti dikasihin udah-udah enggak berarti enggak usah dimasukin lagi kan udah dikasihin ya ya intinya sama itu dapus dapus kembali ke awal udah cukup itu aja Pak tinggal dikasihin aja Pak Mbak Alin ini bukan kasih secara personal ini secara institusi Pak yang kita bermasalahkan kan itu dari tadi oke oke ya kan sudah yang tadi awal iya poin keempat ini substansinya sudah di atas tadi sudah oke iya cukup tiga poin aja betul oke siap cuma poin yang ketiga supaya dari segi dari segi redaksionalnya benar itu harus harus poin kedua ya sebentar 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 sebuah sumbernya duluan baru penggunaannya itu yang dimana itu Oh, ketiga, ya. Ya, sumber dan penggunanya, beserta sumbernya dan penggunanya. Ya, sumber dan penggunanya. Itu terjawab di poin kedua. Mengkaji ulang usulan kenaikan tarif. Ya, itu sudah. Kenaikan tarif itu datang dari sebelah sana. I know you, ya. Dari sana, disuruh kaji ulang. Jadi, singkat karimatnya. Sudah. Ya, benar ya, Pak, ya. Oke, ini yang secara prinsip rekomendasi ini saya sudah dapat terima, ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nanti redaksionalnya kalau dikit-dikit perbaikin. Saya ucapkan terima kasih, Bapak dan Ibu yang seru mati. Setelah itu, kita harus tindak lanjuti dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Sehingga kegelisahan masyarakat mengenai keningkatan tarif paket wisata khusus untuk Taman Amasional Komodo yang diprediksi akan mematikan seluruh potensi yang ada lokal di situ bisa ditangani dengan baik dan tidak terjadi. Saya ucapkan Alhamdulillah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.